Serigala bermata putih, cepat tarik energi asalmu. Leluhur iblis menggeram. Pihak lain memiliki energi asal yang lebih besar dari mereka. Mereka jelas tidak dapat mengalahkan partai lainnya. Hal yang paling penting adalah. Pada saat itu, energi asal akan dihancurkan sepenuhnya oleh pihak lain. Tidak mudah untuk mendapatkan energi asal ini. Jika dihancurkan oleh wanita berpakaian putih, akan sangat disayangkan. Jadi, mereka harus melindungi energi asal ini dan menyimpannya untuk saat yang paling kritis. Serigala bermata putih kembali sadar dan segera menarik energi asalnya. Qin Fei Yang mengumpulkan sekelompok orang dan sekali lagi mengaktifkan Momentary Time, Dual Wheel of Heavenly Dao dan melarikan diri dengan panik. Siapakah yang tahu jika wanita ini masih memiliki energi asal dalam tubuhnya? Melarikan diri dari tempat ini dan menyingkirkan wanita ini adalah pilihan paling bijaksana. Berengsek. Wanita berpakaian putih itu mengumpat dan tidak mengejar mereka. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengejarnya. Selama dia bisa menyelamatkan putrinya, semuanya akan baik-baik saja. Fiuh! Para setan dalam dan luji ajin yang bergegas mendekat tak kuasa menahan napas lega. Setelah banyak kesengsaraan, orang-orang ini akhirnya melarikan diri. Lebih-lebih lagi. Kali ini, mereka mendapat untung besar. Karena. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak hanya melukai semua ahli kehendak Dao Surgawi dari dinasti Tengah dengan parah, tetapi juga memperoleh senjata ilahi berdaulat tingkat puncak dari Kun Peng dan Dewa Naga. Yang lebih penting, mereka juga memperoleh begitu banyak energi asal. Lebih-lebih lagi. Setelah kesengsaraan ini, kekuatan frenzi meningkat pesat. Pedang jahat sejati sebenarnya dapat dikaitkan dengan kehendak Dao Surgawi. Ini sungguh hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah yang mulia baik-baik saja? Mendarat di depan wanita berpakaian putih, Lu Jiajin menatap sisa jiwa putri Yue Xian dan bertanya. Jiwanya hampir hancur. Apakah menurutmu dia baik-baik saja? Wanita berpakaian putih itu menatapnya. Lu Jiajin tersenyum malu. Aku benar-benar tidak mengerti. Bahkan setelah mengerahkan semua ahli kehendak Surgawi Dao dari dinasti Tengah, mereka tetap tidak dapat membunuh orang-orang ini. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Mungkinkah kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna? Wanita berpakaian putih itu mendengus dingin dan mengambil sisa jiwa putri Yue Xian, dan membuka terowongan ruang waktu, berbalik dan pergi dengan marah. Lu Jiajin dan Yue Xian menyaksikan wanita berpakaian putih itu pergi. Ketika terowongan ruang waktu menghilang, setan dalam tertawa dan berkata, dengan kami berdua mata-mata, bagaimana mungkin dinasti pusat tidak gagal? Sederhana, sederhana. Lu Jiajin melambaikan tangannya. Memang. Jika setan dalam dan Lu Jiajin bertarung habis-habisan, situasinya pasti akan berbeda. Belum lagi hal-hal lainnya. Jika setan dalam membantu dinasti Tengah, akan lebih sulit bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk melarikan diri. Akhirnya berakhir. Namun, aku punya firasat. Lu Jiajin menatap tanah yang rusak, matanya bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Firasat apa? Setan dalam merasa curiga. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Lebih jauh lagi, mungkin ada hubungannya dengan orang-orang yang menyergap kita. Lu Jiajin bergumam. Bukankah orang-orang yang dikirim oleh Dong King Yuan dan Dong Han Zhong untuk menyergap kita? Setan dalam mengerutkan kening. Apakah kau benar-benar mengira itu mereka? Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sebagai setan batin, tidak baik menjadi begitu murni. Bukan mereka. Para setan dalam tercengang. Tentu saja bukan mereka. Mereka bisa dengan mudah mengeluarkan dua senjata ilahi berdaulat. Bukannya kau tidak tahu aturan gunung ibu kota kekaisaran. Bahkan jika itu hanya senjata ilahi berdaulat tingkat rendah, itu harus disetujui oleh kaisar. Namun, saya benar-benar tidak dapat membayangkan ada orang di sentral dinasti yang begitu murah hati. Dua senjata ilahi berdaulat tingkat rendah hancur begitu saja. Mata Lu Jiajin berbinar. Dia merasa masalah ini agak aneh. Mungkinkah ada kekuatan ketiga di dinasti tengah? Setan dalam merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata karena terkejut. Kekuatan ketiga. Lu Jiajin tertegun dan berbalik menatap setan batin dengan heran. Aku hanya bilang. Setan dalam tertawa datar. Tidak. Saya pikir itu mungkin. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan merenung. Bagaimana itu mungkin? Semua orang tahu bahwa dinasti tengah adalah milik keluarga dong. Setan dalam diri tertawa. Meskipun anggota keluarga dong di dinasti tengah terbagi dalam beberapa kelas, anggota keluarga langsung dan keluarga sampingan tidak akan berani menentang kaisar kerajaan ilahi. Bagaimana kalau bukan keluarga dong? Lu Jiajin berbisik. Bukan keluarga dong. Setan dalam berhenti sejenak dan tiba-tiba menoleh ke tempat terowongan ruang waktu menghilang. Dia berkata dengan heran, mungkinkah itu keluarga Ji? Aku tidak tahu. Kita perlu menyelidiki masalah ini. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia tersenyum dan berkata, sepertinya kita perlu mencari waktu untuk menyelidiki sejarah dinasti tengah. Selidiki sejarah dinasti tengah. Jangan tanya saya tentang masalah seperti ini. Anda bisa menyelidikinya sendiri. Setan dalam buru-buru melambaikan tangannya. Seperti yang diharapkan dari iblis dalam Qin Fei Yang. Mereka semua takut akan masalah. Aku tidak mengharapkanmu melakukan itu. Lu Jiajin tersenyum. Pada saat yang sama, kelompok Qin Fei Yang tiba di atas gletser. Mereka tidak tahu di mana ini. Bagaimanapun, Raja Iblis Singa Laut lah yang memimpin jalan. Dia berkata bahwa hanya ada sedikit orang di sini dan mereka dapat menghindari kejaran banyak binatang buas. Sambil melihat kesekeliling, mereka tidak melihat satupun binatang buas di dekatnya. Langsung. Sekelompok orang memasuki lemba es dan duduk di tanah, terengah-engah. Mereka tidak ingat apa yang telah terjadi. Terlalu menarik untuk mengikuti Anda. Jantungku tak kuat menahannya. Raja Iblis Singa Laut menyeka keringat dingin di dahinya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di lemba es yang dingin, dia masih bisa berkeringat. Bukankah itu menjelaskan suasana hatinya saat ini? Bukankah itu keren? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dingin. Saudaraku sayang, tidakkah kau lihat aku berkeringat? Jika terus seperti ini, bahkan jika aku tidak mati di tangan kaisar, aku takut aku akan mati ketakutan. Raja Iblis Singa Laut memutar matanya. Tidak berguna. Serigala bermata putih membencinya. Melihat sumber energi di depannya, matanya penuh dengan cahaya. Sumber energi ini tidak diragukan lagi merupakan perolehan terbesar kali ini. Kintua. Sumber energi ini tidak dapat diserahkan kepada orang ini untuk diamankan. Jika tidak, dia akan menyanyiakannya di masa mendatang. Si gila berbisik. Kinfei yang melirik serigala bermata putih. Si gila kecil, menurutmu aku tuli. Serigala bermata putih menatap si gila dengan rasa tidak puas. Siapa yang berbicara buruk tentangnya dan tidak mengirimkan transmisi suara? Apakah dia benar-benar mengira dirinya tuli? Aku tidak takut didengar olehmu. Si gila tertawa. Ya, ya, ya. Sekarang kamu hebat. Tubuh sejati Oliver telah berevolusi lagi, bahkan pedang Oliver memiliki kemauan dao surgawi. Ngomong-ngomong soal itu. Serigala bermata putih tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak pergi ke langit? Jika kamu iri, katakan saja. Si gila tertawa, ekspresinya penuh kebanggaan. Kamu masih bisa tertawa. Semua orang lihat, seberapa tebal kulitnya. Jika bukan karena dia yang tiba-tiba menciptakan kesengsaraan seperti itu, apakah kita akan jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini? Kau hampir membuat kami terbunuh. Serigala bermata putih itu tampak tidak senang. Ketika leluhur iblis dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Kali ini memang mendebarkan. Namun, pada akhirnya, itu semua berkat si gila. Kalau saja pedang jahatnya tidak meletus dengan kekuatan mematikan yang sebanding dengan energi sumbernya dan membalikkan keadaan, mereka mungkin benar-benar sudah mati di lembah seribu setan. Oke. Momen tersulit sudah berakhir. Tidak ada yang perlu dikatakan. Asalkan semua orang bisa selamat tanpa cedera, itu lebih baik daripada apapun. Kinfei yang tersenyum tipis. Itu benar. Yang terpenting adalah bahwa pertempuran ini tidak hanya memungkinkan kita melihat fondasi penuh dinasti tengah, tetapi juga membuat kita lebih menyadari kesenjangan antara kita dan dinasti tengah. Leluhur iblis mengangguk. Sebenarnya, kesenjangan antara kita dan dinasti tengah tidaklah sebesar itu. Hal yang paling penting adalah sumber energinya. Selama ada cara untuk memecahkan masalah sumber energi, menggulingkan dinasti tengah mungkin tidak mudah, tetapi setidaknya tidak sesulit yang dibayangkan. Kata si orang gila. Di antara kedua alisnya, terpancar keyakinan penuh. Ya. Tetapi tidak ada cara untuk memecahkan masalah sumber energi. Dan sampai sekarang, aku belum merasakan lahirnya kekuatan iman. Pertumbuhan dunia penyu hitam masih membutuhkan banyak waktu. Kinfei yang menghela nafas. Ada sedikit keraguan di antara kedua alisnya. Mengapa kekuatan iman belum muncul? Apakah ada yang kurang? Jangan pikirkan itu. Ambillah anggur, mari kita hilangkan rasa terkejut ini. Kata Mu King. Tidak mudah untuk melarikan diri, apa gunanya berpikir begitu banyak? Mencari masalah. Kinfei yang menatap Mu King, lalu menatap yang lain. Ekspresi semua orang tampak lelah. Tampaknya pertempuran ini sungguh melelahkan. Namun, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun. Dalam pertempuran ini, mereka menghadapi seluruh kehendak Dao Surgawi Dinasti Tengah. Bahkan dia sedikit lelah. Jika kau ingin beristirahat, kau harus pergi ke dunia penyu hitam. Lagi pula, di sini tidak aman. Kinfei yang bangkit, dan dengan lambayan tangannya, sekelompok orang itu menghilang tanpa jejak. Langsung, Kinfei yang menatap ke langit, dan sosok pemuda misterius muncul dalam benaknya. Saya bertanya-tanya apakah orang ini berhasil melarikan diri. Saya harap tidak terjadi apa-apa padanya. Desir. Namun, tepat saat Kinfei yang hendak memasuki dunia kura-kura hitam, dua sosok hitam muncul di langit di atas lembah es. Mereka diam, seperti dua hantu. Hah. Kinfei yang langsung terkejut. Ia mendongak menatap kedua orang itu, niat membunuh terpancar di matanya. Jangan gugup. Kami tidak punya niat buruk. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya agak serak. Segera setelah. Keduanya mendarat di lembah es, berdiri di seberang Kinfei yang. Keduanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka juga mengenakan dua topeng hantu hitam pekat. Mereka tampak seperti dewa kematian dari neraka. Tidak ada niat buruk. Kinfei yang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Lalu siapa kamu? Bagaimana kamu tahu kami ada di sini? Siapa kita tidaklah penting sama sekali. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa kita memiliki tujuan yang sama. Bagaimana kami tahu kamu ada di sini? Ini karena kami telah mengikutimu sejak lembah seribu setan. Mereka berdua berbicara. Mengikuti. Kinfei yang terkejut. Mereka telah mengikuti mereka sejak lembah seribu setan. Dengan kata lain, mereka berdua bersembunyi di benda suci luar angkasa dan datang ke sini bersama dengan lorong ruang waktu yang dibuka oleh mereka. Dia sungguh ceroboh hingga tidak menyadarinya. Jika mereka adalah orang-orang Kaisar, bukankah mereka akan menghadapi krisis hidup dan mati? 4522 Meskipun pihak lain tidak menunjukkan niat jahat, Kinfei yang tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Karena ini adalah dinasti tengah. Hanya ada tiga klan di dinasti tengah, klan manusia, klan binatang, dan klan binatang laut. Ketiga klan itu semuanya adalah Cakar dan Gigi Kaisar. Karena itu, selama orang itu bukan seseorang yang dikenalnya, dia tidak bisa mempercayai mereka dengan mudah. Anda sebenarnya tidak perlu terlalu waspada. Jika kami ingin menyakitimu, kami pasti akan memilih serangan diam-diam. Mengapa kami mengambil inisiatif untuk muncul? Kata pria bertopeng hantu. Bagaimana aku bisa percaya pada seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya? Kinfei yang mencibir. Bagaimana jika itu adalah mata-mata yang dikirim oleh Kaisar? Karena sekarang Kaisar juga tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh mereka, jadi dia mungkin memikirkan trik seperti itu. Dia akan mengirim seseorang untuk mendekati mereka, mendapatkan kepercayaan mereka, dan kemudian membunuh mereka di belakang mereka. Meski itu hanya tebakan, ia harus waspada. Wajah hanyalah kantung kulit, itu tidak akan memengaruhi kerjasama kita. Kata pria bertopeng hantu. Kerjasama. Kinfei yang mengerutkan kening. Iya. Tujuanmu adalah menggulingkan dinasti tengah. Tujuan kami adalah menggulingkan dinasti tengah. Bisa dikatakan kita sepemikiran. Dan sekarang kalian telah melihat kekuatan dinasti tengah. Dengan kekuatan kalian sendiri, sama sulitnya seperti naik ke surga untuk menggulingkan dinasti tengah. Jadi, anda membutuhkan bantuan kami. Demikian pula di seluruh dinasti tengah, hanya kami yang bisa menolongmu. Pria bertopeng hantu itu tersenyum serak. Begitu percaya diri. Sepertinya kekuatanmu sangat kuat. Mata Kinfei yang berkedip. Tidak terlalu kuat, tetapi tidak buruk. Pria bertopeng hantu itu berkata sambil tersenyum tipis. Benar-benar. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang disebut kekuatanmu yang lumayan. Meskipun dia sangat lelah sekarang, selama dia memasuki kondisi tempur, keberaniannya yang terpendam akan terbangun. Ledakan. Saat suara Kinfei yang jatuh, kehendak ganda jalan surga, bagaikan aliran air deras, menindas kedua pria itu. Jangan tidak sabar. Melihat serangan Kinfei yang, kedua pria bertopeng hantu tidak bisa menahan kepanikan. Orang ini terlalu sulit untuk bergaul. Dia menyerang tanpa mengatakan sepatah katapun. Tetapi, Kinfei yang tidak menghiraukannya. Lahirlah kedalaman tertinggi dari tujuh hukum tertinggi. Apakah kamu tidak takut menarik perhatian pasukan Dewa Kematian dengan menyerang secara gegabuh di sini? Walaupun dia tidak dapat melihat ekspresi mereka, tidak sulit untuk mengetahui dari nada panik dan mata mereka bahwa mereka sedang panik. Pasukan Dewa Kematian. Bukankah kau mengatakan bahwa kau mengikuti kami dari lembah segudang iblis? Lalu apakah kamu tidak tahu bahwa para ahli kehendak surga dinasti tengah, termasuk anggota pasukan Dewa Kematian, semuanya telah meledakkan diri di lembah setan segudang? Kinfei yang mencibir. Jadi bagaimana jika pasukan Dewa Kematian tahu dia ada di sini? Pengecut sekali ini berani membanggakan diri tanpa malu-malu bahwa dia bisa menolongnya. Dia benar-benar tidak tahu harga dirinya. Kedalaman tertinggi dari tujuh hukum tertinggi menghancurkan Gletser dan melesat ke arah mereka berdua. Duo yang dilanda kepanikan itu buru-buru mengaktifkan makna tertinggi mereka. Keduanya memiliki makna tertinggi enam jalan. Selain itu, mereka juga berisi kehendak dao surgawi. Dua belas makna mendalam tertinggi ditembakkan. Gemuruh. Namun, dua belas kedalaman pamungkas mereka ternyata tidak mampu menahan tujuh kedalaman pamungkas Kinfei yang sama sekali dan musnah di tempat. Kehendak ganda surga, sungguh dahsyat. Jantung pasangan itu bergetar. Seseorang harus tahu. Pihak lain belum mengaktifkan kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, tiga ribu klon, dan mata surga. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Kalau semua cara yang menentang surga ini diaktifkan, bukankah mereka akan langsung terbunuh? Faktanya, mereka salah. Bahkan jika Kinfei yang tidak mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian, tiga ribu klon, dan mata surga masih dapat membunuh mereka seketika. Ledakan. Tujuh makna tertinggi tiba-tiba jatuh di atas kepala duo itu. Tekanan yang mengerikan itu langsung menghancurkan topeng hantu di wajah mereka. Dua wajah yang tidak dikenal segera muncul di depan Kinfei yang. Yang di sebelah kiri adalah seorang pria tua berambut merah dengan kerutan di seluruh wajahnya. Yang di sebelah kanan adalah seorang pria muda berusia dua puluhan. Raut wajahnya yang tegas tampak tajam seolah-olah telah dipahat oleh pisau, dan dia dipenuhi dengan aura dingin. Meskipun dia tampak muda, dia telah menguasai kemauan Dao Surgawi, jadi dia jelas seorang antik. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kinfei yang bergumam. Tapi momen berikutnya. Mereka memperhatikan gelabela pada duo tersebut. Ada tanda berbentuk api di antara kedua alis mereka. Tetapi Kinfei yang belum pernah melihat tanda ini sebelumnya. Namun, tanda ini memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Apa ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Tujuh makna mendalam tertinggi dari tujuh makna tertinggi berhenti di atas kepala mereka, memancarkan aura yang dapat menggemparkan langit dan bumi. Keduanya tidak berani bergerak. Namun, topeng hantu yang rusak membuat mereka berdua mengernyitkan dahi tanpa jejak. Tampaknya mereka sangat takut orang lain melihat wajah mereka yang sebenarnya. Saya tidak membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Kedua orang ini tidak diketahui asal-usulnya, jadi dia tidak berani menunjukkan wajahnya dengan mudah. Apa yang harus kami katakan agar Anda percaya dengan niat kami? Orang tua berambut merah itu tidak berdaya. Tidak bisakah ada lebih banyak kepercayaan antara orang-orang? Kinfei yang menatap keduanya, matanya berkedip. Apakah mereka benar-benar di sini untuk bekerja sama dengannya? Tapi itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada pihak ketiga yang tersembunyi di dinasti tengah? Sebab untuk bekerja sama dengannya guna menggulingkan dinasti tengah, harus ada pihak ketiga. Namun dia telah berada di dinasti tengah selama beberapa tahun. Dia memiliki pemahaman umum tentang situasi di dinasti tengah, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pihak ketiga manapun. Lebih-lebih lagi. Jika memang benar-benar ada hal seperti itu, sepupunya dan para iblis dalam pasti sudah mendengarnya karena mereka sudah lama berada di dinasti tengah. Namun roh jahat dan sepupunya tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Setelah merenung sejenak, mata Kinfei yang berbinar. Ia menatap keduanya dan berkata, sumpahlah dengan darah bahwa kalian bukan mata-mata yang dikirim oleh Kaisar. Aku bisa mempercayai kalian untuk saat ini. Oke. Duo itu mengangguk. Mereka mengucapkan sumpah darah tanpa ragu-ragu. Kami benar-benar tidak. Kinfei yang bergumam. Sebab jika mereka benar-benar diutus oleh Kaisar, saat keduanya mengucapkan sumpah darah, hukuman surga akan langsung menimpa mereka. Tapi sekarang, langit tak berawan dan sama sekali tidak terlihat tanda-tanda hukuman surga. Orang tua berambut merah itu menatap tujuh misteri pamungkas di atas kepalanya dengan rasa takut yang masih ada dan bertanya, bisakah kau mengambil kembali misteri pamungkasmu sekarang? Kinfei yang menatap tajam ke arah lelaki tua berambut merah itu dan melambaikan tangannya. Tujuh misteri pamungkas segera menghilang. Duo itu akhirnya menghela nafas lega. Pemuda yang berasal dari peradaban rendah ini benar-benar membuat orang merasa putus asa. Kinfei yang bertanya, tujuanmu adalah bergandengan tangan denganku untuk menggulingkan dinasti tengah, kan? Itu benar. Duo itu mengangguk. Kinfei yang berkata, lalu apakah kau memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan asal? Tidak. Itulah sebabnya kami ingin bekerja sama dengan Anda. Orang tua berambut merah itu sangat jujur. Namun, pemuda di sebelahnya sangat tidak senang dengan sikap Kinfei yang. Dia mencibir dan berkata, jika kami memiliki kemampuan untuk menghadapi kekuatan asal, mengapa kami perlu bekerja sama denganmu? Kinfei yang melirik pemuda itu. Pemuda itu mengumpulkan keberaniannya dan menatap Kinfei yang. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba, Kinfei yang mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jaga dirimu. Aku tidak akan mengantarmu pergi. Apa yang bisa dibanggakan? Hak apa yang dia miliki untuk bersikap sombong di depannya? Berapa banyak orang sombong yang pernah dia temui sepanjang hidupnya? Anda. Pemuda itu melotot ke arah Kinfei yang. Hentikan itu. Pria tua berambut merah itu melotot ke arahnya, lalu menatap Kinfei yang dan tersenyum meminta maaf. Dia memang seperti ini. Jangan pedulikan dia. Dia harus mengubah kepribadiannya. Karena orang dengan kepribadian seperti ini mudah menyinggung perasaan. Kinfei yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Itu benar. Pria tua berambut merah itu mengangguk. Kinfei yang berkata sambil tersenyum tipis, karena kita sedang membicarakan tentang kerjasama, setidaknya kau harus memberitahuku sesuatu. Kau pasti tahu banyak tentangku, tetapi aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Jadi katakan padaku dengan jujur, siapa kau? Apa dendammu terhadap dinasti tengah? Untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahumu. Orang tua berambut merah itu terdiam beberapa saat dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa memberitahumu. Kinfei yang sedikit terkejut, lalu tertawa. Apakah ini ketulusan kerjasama kalian? Maaf, saya tidak merasakannya. Tolong. Meskipun mereka telah bersumpah darah bahwa mereka bukanlah mata-mata yang dikirim oleh kaisar, itu tidak berarti apa-apa lagi. Bagaimana jika mereka memiliki motif tersembunyi? Oleh karena itu, jika mereka ingin bekerjasama, mereka harus saling mengenal terlebih dahulu. Pria tua berambut merah itu berkata dengan canggung, Saudara Kin, bukan berarti kami tidak ingin memberitahu Anda, tetapi ini masalah serius. Kami tidak dapat memberitahu Anda. Harap mengerti. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Kinfei yang tersenyum tipis. Jangan pergi terlalu jauh. Kami bekerja sama karena kepentingan kami. Apakah Anda benar-benar perlu tahu banyak? Kata pemuda itu dengan marah. Sekalipun hubungan ini saling menguntungkan, kita harus tahu siapa yang paling diuntungkan terlebih dahulu. Juga, Kinfei yang menoleh untuk melihat lelaki tua berambut merah itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini tidak cocok untuk bernegosiasi dengan orang lain. Jangan bawa dia saat kalian mencariku lain kali. Kalau tidak, jika aku marah, aku mungkin akan langsung memusnahkan kalian semua. Pemuda itu mengepalkan tangannya mendengar hal ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah menurutmu itu cukup merepotkan? Pria tua berambut merah itu menyadari kemarahan pria muda itu dan berkata dalam hati. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Itu dia. Dia terlalu sombong. Pemuda itu sangat marah. Dia punya hak untuk bersikap sombong. Jika kamu jadi aku, apakah kamu bisa memaksa Kaisar dan yang lainnya sampai ke titik ini? Pria tua berambut merah itu mendengus dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum, bagaimana kalau begini? Aku akan kembali dan meminta izin. Kalau tidak apa-apa, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tentu. Kinfei yang mengangguk. Orang tua berambut merah itu mengeluarkan batu transmisi suara dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu mari kita bangun jembatan agar kita bisa saling menghubungi. Kinfei yang merenung sejenak dan mengeluarkan batu transmisi suara. Membangun jembatan tidak akan berpengaruh apapun, jadi semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, kami akan pergi. Setelah jembatan selesai dibangun, lelaki tua berambut merah itu menyingkirkan batu transmisi suara dan tersenyum pada Kinfei yang. Ia kemudian membuka lorong ruang waktu dan pergi bersama pemuda itu. 4523. Ini benar-benar menarik. Kinfei yang menatap punggung keduanya saat mereka pergi, dan senyum muncul di wajahnya. Dia benar-benar tidak menduganya. Sebenarnya ada pihak ketiga yang tersembunyi di dinasti tengah. Namun, dia tetap tidak bisa ceroboh. Dia perlu membiarkan setan dalam dan sepupu besar menyelidikinya dengan benar. Langsung, Kinfei yang mengamati sekelilingnya. Jelaslah bahwa dia tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan membuka terowongan ruang waktu. Kali ini dia sangat waspada. Sebelum memasuki terowongan ruang waktu, dia melepaskan indera keilahiannya untuk memastikan tidak ada seorangpun yang mengikutinya sebelum memasuki terowongan ruang waktu. Gunung Ibu Kota Kekaisaran Ketika wanita berpakaian putih itu kembali ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran, dia mendapati bahwa keadaan di sana sudah berantakan. Di mana-mana penuh dengan lubang. Fluktuasi pertempuran menyebar hingga ke Sungai Bintang. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya sedikit, melangkah maju dan memasuki Sungai Bintang. Dia mendapati bahwa Kaisar adalah satu-satunya yang berdiri di Sungai Bintang. Sungai Bintang juga terfragmentasi dan dipenuhi aura tragis. Sang Kaisar sendiri juga berlumuran darah dan menderita luka serius. Apakah kamu baik-baik saja? Wanita berpakaian putih itu melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Sambil menatap wanita berpakaian putih itu, secerca kelembutan melintas di wajah Kaisar, tetapi segera digantikan oleh sedikit rasa dingin. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini benar-benar keterlaluan, beraninya mereka dengan berani menyerang Gunung Ibu Kota Kekaisaranku. Kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena meremehkan mereka di masa lalu. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Saya berjanji hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sang Kaisar membalikkan tangannya dan bertanya, bagaimana kabar putriku? Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya, dan sisa jiwa putri Yue Sian muncul. Dia berkata, dia hanya terluka parah dan pingsan. Nyawanya tidak dalam bahaya. Itu bagus. Ayah sangat mencintai gadis ini. Jika terjadi sesuatu padanya, saat dia kembali, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Sang Kaisar menghela napas lega. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan kinbatian? Dia sudah melarikan diri. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Dia hanya seekor semut dari peradaban tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan asal yang begitu keterlaluan? Sang Kaisar sangat marah. Setiap kali ia memikirkan pemuda misterius itu, ia tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Kalau saja bukan karena kekuatan asal-muasal di tangan pemuda itu, dia pasti sudah mati. Kinerja orang-orang ini benar-benar mengejutkan. Dan sekarang, selain kinbatian, kinfeyang dan yang lainnya lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Wanita berjubah putih itu amat khawatir. Hem. Kaisar menatapnya dengan curiga. Sebelumnya, ketika aku bergegas ke lembah miriat demons, putriku sudah jatuh ke tangan mereka. Aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan sebagian energi asalku untuk ditukar dengan mereka. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Apa? Wajah Kaisar menjadi pucat, dan dia buru-buru bertanya, berapa banyak energi asal yang kamu berikan kepada mereka? Sepertiga. Wanita berpakaian putih itu berkata. Begitu banyak. Ekspresi wajah Kaisar membeku di tempat. Orang-orang ini sudah sangat kuat. Sekarang setelah mereka memiliki sepertiga energi sumber, bukankah mereka akan lebih sulit dihadapi di masa depan? Itu tidak benar. Bukankah putri kita dilindungi oleh domen kematian? Bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Domen kematian adalah penghalang pertahanan yang diciptakan oleh Lord Fater menggunakan kedalaman tertinggi dari hukum kematian. Kau dan aku sama-sama tahu betapa kuatnya penghalang itu. Selain kekuatan asal, tidak ada yang dapat mematahkannya. Sang Kaisar mengerutkan kening. Aku juga tidak yakin tentang ini. Kita harus menunggu sampai putri kita bangun, atau memanggil Dong Qing Yuan dan yang lainnya untuk datang dan bertanya kepada mereka. Tapi konon katanya. Kali ini, orang-orang yang mengepung Qin Fei Yang dan yang lainnya semuanya menghancurkan diri sendiri. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Siapakah yang menyangka bahwa kekuatan beberapa orang saja dapat mengguncang seluruh dinasti tengah dan membuat mereka jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka semua menghancurkan diri sendiri. Kaisar merasa sulit menerima kenyataan ini. Sebab ketika dia meninggalkan lembah setan segudang, segalanya masih terkendali. Kali ini dinasti pusat kita telah menderita kerugian besar. Ayo pergi. Ayo turun dan lihat apakah ada kerusakan di area terlarang gunung ibu kota kekaisaran kita. Semua pecahan jiwa ada di sana, jadi tidak akan terjadi apa-apa di area terlarang. Wanita berpakaian putih itu mendukung Kaisar dan berjalan keluar dari sungai bintang selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mengubah penampilannya dan kembali ke kota angin hijau. Berita tentang pertempuran di lembah setan segudang telah menyebar di dinasti tengah. Oleh karena itu, Greenwind City juga membicarakannya. Apa katamu? Qin Fei Yang dan yang lainnya bertarung melawan Kaisar dan yang lainnya di lembah sepuluh ribu setan. Mereka terlalu berani? Bukan. Mereka bahkan berani menghadapi Kaisar secara langsung. Apa hasilnya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Aku tidak tahu. Tidak ada keraguan bahwa dinasti tengah kita akan menang. Lagi pula, kabarnya Kaisar telah mengumpulkan semua ahli kehendak langit di dinasti tengah, termasuk raja monster dari wilayah Laut Kunpeng dan raja binatang dari Pegunungan Naga Langit. Jika kita masih tidak bisa membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya, maka itu terlalu tidak masuk akal. Jadi, dinasti tengah kita akhirnya bisa kembali damai. Mendengar pembicaraan ini, Qin Fei Yang tersenyum tanpa berkata apa-apa dan langsung menuju ke istana Tuan Kota. Qin. Ji Xiaohu sedang berada di halaman belakang. Melihat Qin Fei Yang kembali hidup-hidup, dia sedikit terkejut. Kemudian dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang tidak ada seorang pun di sekitar. Dia segera bangkit dan berlari ke arah Qin Fei Yang dan berbisik, Qin Dage, kamu baik-baik saja. Apakah aku terlihat tidak baik-baik saja? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ji Xiaohu menatap Qin Fei Yang dari atas ke bawah dengan saksama. Dia tidak kehilangan lengan atau kaki, juga tidak mengalami cedera serius. Tampaknya dia baik-baik saja. Namun, ini sungguh luar biasa. Bukankah rumor mengatakan bahwa Kaisar telah mengumpulkan semua ahli kehendak surga untuk mengepung mereka di lembah sepuluh ribu setan? Bagaimana mereka bisa lolos tanpa cedera? Apakah kamu berharap sesuatu akan terjadi pada kita? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak. Saya cukup khawatir. Ji Xiaohu segera melambaikan tangannya. Kamu khawatir pada kami? Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Saya pun tidak tahu. Ngomong-ngomong, aku cukup khawatir padamu. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sepertinya kakak senior gila tidak salah menilai dia. Anak ini masih orang yang punya hati nurani. Di mana yang lainnya? Melihat hanya Qin Fei Yang yang kembali, Ji Xiaohu bertanya dengan curiga. Mereka semua beristirahat di alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan menuju pavilion. Ji Xiaohu segera mengikutinya dari belakang dan bertanya penuh harap, Qin Da Ge, apa hasil akhirnya? Apakah kamu yang menang atau kaisar dan yang lainnya yang menang? Jangan khawatir. Akan segera ada berita. Qin Fei Yang memasuki pavilion tanpa menoleh ke belakang dan duduk di depan meja teh. Dia akhirnya merasa santai. Ji Xiaohu sangat bijaksana. Dia segera berjongkok dan mulai membuat teh. Melihat si kecil ini, mata Qin Fei Yang sedikit rumit. Walau anak ini memang disenangi, dia tetap saja berasal dari dinasti tengah. Sungguh sulit untuk menentukan posisi masa depannya. Qin Da Ge, aku sungguh mengagumimu. Aku tidak percaya kau mampu melawan seluruh kehendak surga dari dinasti pusat kita. Jika aku sekuat dirimu, aku tidak akan mampu melindungi ibuku. Ji Xiaohu menggelengkan kepalanya dan mendesah saat dia membuat teh. Apakah kamu membenci kematian ibumu? Qin Fei Yang bertanya. Tubuh Ji Xiaohu menegang. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan membuat teh dan mengangguk, tentu saja. Tapi bagaimanapun juga, Dong Da Kian adalah kakek kandungmu. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu. Tetapi apakah dia pernah memperlakukanku sebagai cucu kandungnya? Tidak pernah. Jadi sekarang, hanya ada kebencian di hatiku padanya. Aku ingin membalas dendam padanya. Pada titik ini, Ji Xiaohu tidak dapat mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengerahkan sedikit kekuatan dan teko hampir pecah. Pembalasan dendam. Qin Fei Yang bergumam. Ji Xiaohu menuangkan teh dan duduk di hadapan Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang yang terdiam, dia bertanya. Qin Da Ge, apakah kamu menentang balas dendamku? Melawan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Ini masalah pribadimu. Mengapa aku harus keberatan? Lagi pula, kamu bukan anak kecil. Kamu punya pendapat sendiri dan hak untuk memilih. Aku cuma mau bilang, karena kamu sudah memutuskan untuk melakukannya. Jangan menyesalinya. Saya tidak akan menyesalinya. Tatapan mata Ji Xiaohu tampak tegas. Karena dia tahu betul bahaya yang ditimbulkan Dong Dakian terhadap keluarganya. Jika bukan karena Dong Dakian, keluarganya yang beranggotakan tiga orang mungkin masih hidup menyendiri di pegunungan, menjalani kehidupan yang damai dan tanpa beban. Jadi dia membenci. Mengapa dia memisahkan mereka secara paksa? Mengapa dia menghancurkan kehidupan damai mereka? Mengapa dia memaksa ibunya untuk mati? Baguslah kalau kamu punya kesadaran ini. Aku tidak bisa banyak membantumu. Saat aku menguasai kehendak surga, aku akan memberimu warisan lain jika kau membutuhkannya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Terima kasih, Qin Dage. Memberikan warisan ini kepadaku sudah merupakan bantuan terbesar yang dapat Anda berikan kepadaku. Saya tidak akan serakah. Ji Xiaohu berkata dengan penuh terima kasih. Oke. Lakukan pekerjaanmu. Jika ada pergerakan, segera beritahu aku. Kata Qin Fei Yang. Oke. Ji Xiaohu menganggup dan hendak bangkit dan pergi. Tuhan Kota Muda. Tapi pada saat ini, seorang penjaga bergegas berlari menghampiri. Hem. Ji Xiaohu menoleh ke arah penjaga itu. Pengawal istana memasuki aula utama dan membungkuk pada Qin Fei Yang. Salam, Tuhan Penahbis. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ada apa? Kenapa kamu panik sekali? Ji Xiaohu menatap penjaga itu dengan bingung. Saya baru saja menerima berita bahwa pertempuran antara Qin Fei Yang dan Kaisar serta yang lainnya di Lembah Seribu Iblis telah menyebabkan kerugian besar bagi dinasti tengah. Kata penjaga itu dengan ekspresi ketakutan. Kerugian. Ji Xiaohu tercengang. Iya. Konon katanya dalam radius 100 juta mil di sekitar Lembah Seribu Setan, masyarakat berada dalam situasi yang mengerikan dan darah mengalir seperti sungai. Banyak kota terkena dampak dan terdapat banyak sekali korban. Bahkan Gunung Ibu Kota Kekaisaran pun mengalami musibah besar. Kata penjaga itu. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Ji Xiaohu terkejut. Mata Qin Fei Yang juga dipenuhi rasa ingin tahu. Iya. Saya mendengar bahwa seorang pria bernama Long Chen dan seorang pria bernama Qin Batian pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran satu demi satu dan hampir menghancurkannya hingga rata dengan tanah. Bahkan Kaisar pun terluka parah. Penjaga itu mengangguk. Wajah Ji Xiaohu penuh dengan keterkejutan dan bahkan napasnya sedikit cepat. 4524. Ini terlalu kuat. Seperti apakah eksistensi Kaisar itu? Bagi orang-orang seperti Ji Xiaohu, Kaisar adalah dewa. Sekarang. Tuhan di dalam hatinya telah terluka parah. Orang bisa membayangkan betapa besarnya dampak berita ini padanya. Selain itu, ada juga berita yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengepung dan memusnahkan kelompok Qin Fei Yang hampir semuanya musnah. Bahkan Putri Yue Xian akan mati di tangan kelompok Qin Fei Yang jika bukan karena kedatangan ibunya yang tepat waktu. Kata penjaga itu. Terlalu kuat. Dia kuat sekali. Ji Xiaohu bergumam. Hal yang paling penting adalah. Keberadaan yang mengerikan ini sedang duduk tepat di depannya saat ini. Qin Fei Yang menatap penjaga itu dan bertanya, bagaimana dengan Qin Batian? Saya mendengar dia telah melarikan diri. Ngomong-ngomong, kita benar-benar beruntung. Untungnya, mereka tidak membunuh kita di kota angin hijau. Kalau tidak, kita pasti sudah pergi menemui Raja Nraka. Kata penjaga itu dengan rasa takut yang masih tersisa. Jangan bicara omong kosong. Ji Xiaohu menatap penjaga itu. Hah? Penjaga itu tertegun. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Kamu bisa pergi sekarang. Jika ada berita, segera laporkan padaku. Ji Xiaohu tidak menjelaskan dan melambaikan tangannya. Iya. Penjaga itu menganggup dengan hormat lalu berbalik untuk pergi dengan tatapan curiga. Qin Fei Yang menatap Ji Xiaohu tanpa berkata apa-apa dan berkata, jangan terlalu kentara. Apakah kamu takut orang lain tidak tahu bahwa aku adalah Qin Fei Yang? Ji Xiaohu menggaruk kepalanya dan tertawa kering. Ia khawatir penjaga itu akan berbicara terlalu banyak dan bertindak terlalu jauh, jadi ia mengusir penjaga itu. Tidak apa-apa untuk membicarakannya. Saya bukan orang yang picik. Kita bicarakan nanti saja. Saya musuh dinasti tengah. Wajar saja jika para pengawal membicarakan saya di belakang saya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kalau dia marah karena masalah sekecil itu, bukankah dia akan marah besar sampai mati? Hah? Ji Xiaohu tertawa datar dan membungkuk. Kalau begitu, selamat beristirahat. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Ji Xiaohu berbalik dan berjalan keluar dari pavilion. Dia menutup pintu dan menatap langit. Dia tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan kekaguman di wajahnya saat dia bergumam. Mereka benar-benar terlalu kuat. Aku benar-benar berharap suatu hari nanti, aku bisa seperti mereka. Tidak, selama aku bisa menjadi sepersepuluh dari mereka, aku akan merasa puas. Di aula. Qin Fei Yang duduk di depan meja teh dan merenung sejenak. Kemudian, dia berdiri dan memasuki dunia kura-kura hitam. Selama pemuda misterius itu berhasil lolos dengan selamat, ia dapat beristirahat dengan tenang. Kebun teh. Selain Sigila dan Serigala bermata putih yang masih minum, yang lainnya sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing dan berkonsentrasi pada kultivasi. Lagi pula. Di dunia luar, beberapa tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Bagaimana situasi di luar? Serigala bermata putih bertanya. Tidak apa-apa. Pemuda itu telah melarikan diri. Tetapi ketika saya berada di Gletser, saya bertemu dengan dua orang bertopeng hantu. Mereka terus membuntuti kita selama ini. Kata Qin Fei Yang. Apa? Menguntit kita. Pria bertopeng hantu. Siapa mereka? Beraninya mereka membuntuti kita. Apakah mereka mencari kematian? Keduanya tiba-tiba berdiri. Tubuh mereka berbau alkohol dan penuh niat membunuh. Tenang, tenang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk duduk. Kemudian, dia menjelaskan situasinya secara singkat. Ini. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar datang untuk bekerja sama dengan mereka. Maksudmu ada kekuatan ketiga di dinasti tengah? Si gila mengerutkan kening. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu sungguh menarik. Serigala bermata putih tertawa. Mereka mengira dinasti tengah adalah lempengan besi. Tanpa diduga, ada arus bawah yang melonjak. Asal usul orang-orang ini sangat misterius. Lebih baik berhati-hati. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Keduanya mengangguk. Ledakan. Pada saat ini. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari sebuah halaman. Di langit, tiba-tiba muncul awan. Ya. Mereka bertiga mendongak. Apakah ini tanda kedatangan kehendak surga? Dalam kasus itu, seseorang akan menguasai kehendak surga. Segera. Sosok berwarna merah darah terbang dan mendarat di langit. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya memandang orang ini dan tidak bisa menahan senyum. Karena orang ini adalah Li Feng. Anak ini akhirnya menguasai kehendak surga. Tapi ngomong-ngomong, bakat dan pemahamannya memang sedikit lebih lemah dibandingkan leluhur iblis dan yang lainnya. Kata Serigala bermata putih. Ya. Si gila mengangguk. Karena Li Feng sudah menguasai dua jurus pamungkas saat dia berada di harta karun ilahi lonceng langit dan melahap jiwa orang mati. Dengan kata lain. Awalnya, dia berjalan di depan leluhur iblis dan yang lainnya. Tapi sekarang, leluhur iblis dan yang lainnya telah menguasai kehendak surga sebelum dia. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun mereka telah membuka pintu potensi dan memiliki warisan yang sama, pemahaman dan bakat mereka masih lebih buruk daripada leluhur iblis dan yang lainnya. Di masa lalu, alasan mengapa Li Feng meningkat lebih cepat daripada leluhur iblis dan yang lainnya adalah karena buku iblis yang diberikan darah leluhur kepadanya. Kalau tidak, Li Feng saat ini mungkin tidak akan melangkah ke alam dominator. Bisa dikatakan bahwa. Pada paru pertama hidupnya, darah leluhur menciptakan Li Feng, dan pada paru kedua, Qin Fei Yang menciptakan Li Feng. Qin Dage, Saudara Gila, Saudara Serigala. Setelah menyatu dengan kehendak langit, Li Feng dengan tidak sabar berlari di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, seolah menunggu mereka memujinya. Anak muda, bersikaplah lebih tenang. Jangan sombong hanya karena kamu telah menguasai kehendak surga. Si gila bercanda sambil tersenyum. Hah! Li Feng tersenyum. Nah, kamu juga melewatkan pertunjukan bagus. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Pertunjukan apa yang bagus? Li Feng menatap ketiganya dengan curiga. Tentu saja, pertempuran dengan dinasti tengah. Tapi itu tidak masalah. Akan ada banyak peluang di masa depan. Kami sangat optimis dengan Anda. Lakukan dengan baik. Serigala bermata putih menepuk bahu Li Feng, penampilannya seperti orang tua, yang membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya akan. Li Feng mengangguk. Ekspresinya sangat hikmat dan serius. Mengapa dia begitu ingin menjadi lebih kuat? Dulu, itu karena dia ingin balas dendam. Tetapi sekarang, itu karena dia ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Dia telah kehilangan semua anggota keluarganya, maka dia bersumpah dalam hati bahwa dia tidak akan kehilangan saudara-saudaranya yang telah memperlakukannya seperti saudara sendiri. Tiba-tiba, serigala bermata putih memutar matanya dan menatap Kinfei Yang dan si gila, lalu berkata sambil menyeringai, kebetulan, anak ini telah menguasai kehendak langit. Untuk merayakannya, mengapa kita tidak melakukan perjalanan ke gunung ibu kota kaisar lagi? Hah. Kinfei Yang dan lunatik menatap serigala bermata putih dengan kaget. Melakukan perjalanan ke Emperor Capital Mountain lagi. Apa artinya itu? Pikirkanlah tentang hal itu. Semua pusat kekuatan kehendak surga di dinasti tengah telah menghancurkan diri mereka sendiri di lembah iblis segudang. Itu artinya sekarang, selain kaisar dan istrinya, tidak ada seorang pun di dinasti tengah yang dapat mengancam kita. Jadi, mengapa kita tidak memanfaatkan kelemahan mereka dan tiba-tiba membunuh orang-orang yang menghalangi jalan kita menuju gunung ibu kota kaisar dan menghancurkan jiwa-jiwa dewa mereka yang terbelah terlebih dahulu? Dengan cara ini, bukankah mereka akan mati sepenuhnya? Serigala bermata putih tertawa. Ide bagus. Mata Li Feng berbinar. Bagus sekali. Qin Fei Yang dan lunatik melotot padanya. Bukankah itu bagus? Li Feng menggaruk kepalanya. Kamu baru saja keluar dari pengasingan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa kamu masih bersorak membabi buta? Orang gila itu terdiam. Anak serigala sialan ini sungguh hebat. Selama dia bebas, dia akan datang dengan berbagai macam ide yang tidak bisa diandalkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun vitalitas dinasti tengah telah sangat rusak, hanya kaisar dan istrinya saja bukanlah sesuatu yang dapat kita lawan. Oleh karena itu, pergi ke gunung ibu kota kekaisaran sama saja dengan mencari kematian. Kau sedang mencari kematian. Li Feng terkejut dan buru-buru menatap serigala bermata putih. Saudara serigala, kamu penipu. Dan dia bilang dia akan merayakannya. Dia jelas-jelas membawanya ke kematian. Siapa yang kau sebut penipu? Kurang ajar, percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan melotot marah. Hah! Li Feng buru-buru tersenyum. Meskipun dia sekarang telah memahami kehendak surga, dia tidak berani menantang serigala bermata putih. Sekalipun kita tidak bisa pergi ke gunung ibu kota kaisar, kita masih bisa pergi ke sepuluh klan teratas. Saya tidak percaya bahwa jiwa yang ditinggalkan orang-orang ini juga ada di gunung ibu kota kaisar. Serigala bermata putih itu mencibir. Usulan ini. Qin Fei yang tertegun dan mengangguk. Itu mungkin. Kalau begitu, haruskah kita bertindak sekarang? Ketika orang yang tidak tahu berterima kasih itu mendengar hal itu, dia langsung menjadi gembira. Tunggu. Qin Fei yang menghentikan serigala bermata putih. Matanya berkilat dan berkata, dibandingkan dengan sepuluh klan teratas, aku lebih peduli pada raja monster dari wilayah Laut Kunpeng dan raja monster dari Pegunungan Naga Langit. Raja monster, raja binatang. Serigala bermata putih bergumam. Itu benar. Sepuluh klan teratas, secara total, hanya memiliki lebih dari tiga ribu ahli kehendak surga. Dan raja monster dan raja binatang dari wilayah Laut Kunpeng dan Pegunungan Naga Langit berjumlah dua puluh ribu. Jika kita dapat menangkap mereka semua, itu akan menjadi keuntungan nyata. Si Gila mengangguk. Lebih-lebih lagi. Jika mereka dapat menangkap raja monster dan raja binatang ini, mereka akan dapat memperoleh lebih dari seratus ribu warisan arcana utama. Tidak hanya akan melemahkan kekuatan dinasti pusat secara keseluruhan, tetapi mereka juga akan dapat memperoleh begitu banyak warisan. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana kalau begini, kita akan terbagi menjadi tiga kelompok. Aku akan membawa Li Feng ke sepuluh klan teratas, dan kalian berdua akan pergi ke wilayah Laut Kunpeng dan Pegunungan Naga Langit. Serigala bermata putih merenung sejenak, lalu menatapkin Fei Yang dan berkata. Kalian berdua akan masuk ke sepuluh klan teratas. Saya khawatir itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Orang gila yang dibenci. Apa katamu? Serigala bermata putih itu segera membanting meja batu dan meraung. Tahukah kau bahwa kau sedang mempermalukanku? Sepuluh klan teratas bahkan tidak memiliki satupun ahli kehendak surga. Dia bisa membunuh banyak dari mereka dengan lambayan tangannya. Beraninya dia mengatakan itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Apa yang dikatakan kakak senior masuk akal? Saat kita berada di lembah seribu iblis, sepuluh klan teratas mungkin tidak semuanya pindah. Di samping itu, sebagai sepuluh klan teratas dari dinasti tengah dan kerabat terdekat dari penguasa kerajaan ilahi, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki senjata ilahi dominator yang kuat? Mungkin sepuluh klan teratas semuanya memiliki senjata ilahi dominator tingkat puncak. Kata Qin Fei Yang. Hah! Serigala bermata putih tercengang. Maka mereka benar-benar tidak bisa bertindak gegabuh. Dan begitu kita bertindak, kita pasti akan memperingatkan musuh. Klan lain, termasuk wilayah Laut Kunpeng dan Pegunungan Naga Langit, pasti akan segera melindungi jiwa ilahi orang-orang ini dan bahkan memindahkannya ke Gunung Ibu Kota Kaisar. Dengan kata lain, kita hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Jadi, kita harus bertindak dari sisi yang paling diuntungkan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Pihak yang paling diuntungkan tidak diragukan lagi adalah Raja Monster dari wilayah Laut Kunpeng dan Raja Binatang dari Pegunungan Naga Langit. 4525 Sigila merenung, jika memang begitu, wilayah Laut Kunpeng memiliki aturan dan batasan, yang agak merepotkan. Mengapa kita tidak pergi ke Pegunungan Naga Langit? Pegunungan Naga Langit. Qin Fei Yang berbisik. Nampaknya sampai sekarang mereka masih belum tahu di mana letak Pegunungan Naga Langit. Di mana Raja Monster Singa Laut. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap keduanya dan bertanya dengan curiga. Mengapa saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Serigala bermata putih berkata, orang ini, begitu dia datang ke alam kura-kura hitam, dia berkata bahwa dia ingin melihat pemandangan alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang segera menutup matanya. Persepsinya meluas tanpa batas. Dalam sekejap, ia meliputi seluruh alam kura-kura hitam. Jangan katakan. Alam kura-kura hitam saat ini, menurut perkiraan Qin Fei Yang, sudah sebanding dengan empat benua timur. Dengan kata lain. Tidak termasuk lautan awan langit, ukuran alam penyu hitam saat ini sebanding dengan empat benua di alam awan langit. Hampir mengejar alam awan langit. Segera. Dia menemukan Raja Monster Singa Laut. Raja Monster Singa Laut berubah wujud menjadi manusia dan sedang minum di sebuah restoran di kota. Ia memeluk wanita di kedua sisi dan sangat bahagia. Dia benar-benar tahu cara menikmatinya. Gumam Qin Fei Yang. Apa yang dia lakukan? Si gila dan serigala bermata putih merasa penasaran. Selain bersenang-senang, apa lagi yang bisa dia lakukan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Seorang Raja Monster juga sangat genit. Dengan pikirannya, Raja Monster Singa Laut segera muncul di depannya. Diteleportasi secara misterius ke kebun teh membuat Raja Monster Singa Laut sedikit bingung. Di tangannya ada kendi anggur. Di wajah dan lehernya juga ada beberapa bekas bibir yang menarik perhatian. Si gila dan si serigala bermata putih melihat pemandangan ini dan sudut mulut mereka berkedut. Mereka benar-benar tidak menyangka Raja Monster Singa Laut akan menyukai ini. Cukup nyaman. Qin Fei Yang menatap Raja Monster Singa Laut dengan wajah gelap. Sekarang, semua orang berpacu dengan waktu untuk bercocok tanam, tetapi orang ini malah masih bersemangat untuk makan, minum, dan bermain. Apa yang nyaman? Raja Monster Singa Laut berpura-pura bodoh. Hah! Qin Fei Yang terkejut. Berpura-pura bodoh dengannya. Pengalaman ini sungguh berat. Mari kita minum anggur dan bersantai. Raja Iblis Singa Laut terkekeh. Ekspresinya sangat tidak wajar. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Dia berpura-pura kecanduan dan bertanya, lalu bagaimana bekas lipstick di wajah dan lehermu muncul. Lipstick. Mendengar ini, Raja Iblis Singa Laut buru-buru menyeka tangannya. Akhirnya, dia melihat tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Qin Fei Yang. Bertanya, Benarkah? Mengapa saya tidak melihatnya? Kau sudah menghapusnya. Tentu saja aku tidak bisa melihatnya. Serigala bermata putih terdiam. Ekspresi orang gila itu juga sangat aneh. Dia menatap Singa Laut dan berkata, Apakah kamu tidak tahu bahwa Qin Tua adalah penguasa dunia kura-kura hitam? Jika dia ingin tahu apa yang sedang Anda lakukan, yang dia butuhkan hanyalah satu pikiran. Ah! Sang penguasa punya kemampuan seperti itu. Raja Iblis Singa Laut tercengang. Ketika Mat Man mendengar ini, dia langsung memutar matanya. Ini adalah sesuatu yang bahkan orang bodoh pun dapat memikirkannya, namun orang ini belum memikirkannya. Bagaimana dia bisa berkultivasi sampai ke tingkat ini? Bagaimana dia menjadi Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng? Hah! Petik 2. Raja Iblis Singa Laut tertawa datar dan menatap Qin Fei Yang, Maaf, ini. Aku tidak bisa menahannya. Tapi jangan khawatir, aku bukan seorang tukang selingkuh. Aku hanya meminta mereka untuk menemaniku minum. Berhenti. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya dan menyelap perkataan Raja Iblis Singa Laut, lalu bertanya, di mana Pegunungan Naga Langit? Pegunungan Naga Langit? Raja Iblis Singa Laut terkejut. Kenapa dia tiba-tiba bertanya tentang tempat ini? Mungkinkah itu? Orang-orang ini tidak akan berhenti dan bersiap untuk membunuh jalan mereka menuju Pegunungan Naga Langit. Jangan bilang kamu tidak tahu. Orang bila itu menatapnya dengan tidak ramah. Aku tahu, aku tahu. Raja Iblis Singa Laut itu mengangguk cepat. Matanya sedikit menoleh saat dia menatap Li Feng dengan curiga dan bertanya, Siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Li Feng, adik lelaki kami. Jangan ganti topik. Katakan dengan cepat. Serigala Bermata Putih berkata dengan tidak sabar. Raja Iblis Singa Laut sebenarnya ingin mengalihkan topik pembicaraan, tetapi siapa sangka kalau Serigala Bermata Putih tidak termakan sama sekali. Baiklah. Pegunungan Naga Langit terletak di ujung timur. Itu juga bagian paling timur dari dinasti tengah. Itu luas dan tak terbatas. Petik 2. Kata Raja Iblis Singa Laut. Tetapi Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tidak ingin mendengar bagian akhir kalimat itu sama sekali. Betapa luasnya geografi. Betapa luasnya cakrawala. Semua itu omong kosong. Sebagai kekuatan dinasti tengah, Pegunungan Naga Langit pasti sangat luas. Apakah ada yang perlu dijelaskan lagi? Koordinat. Wajah Serigala Bermata Putih menjadi gelap. Setelah berkata begitu banyak, orang ini tidak mau pergi ke Pegunungan Naga Langit. Aku belum pernah melihat orang yang begitu pemalu. Dewa Naga terluka parah, dan senjata ilahi berdaulatnya kini ada di tangan mereka. Semua Raja Binatang Buas telah kehilangan tubuh fisik mereka, apalagi yang perlu ditakutkan. Koordinat apa yang kau inginkan? Tunjukkan saja jalannya. Kinfei Yang bangkit dan tersenyum. Orang ini tidak ingin pergi, tetapi dia ingin aku pergi. Ampuni aku. Saya masih harus memahami hukum dan mengintegrasikan warisan. Raja Iblis Singa Laut menatap Kinfei Yang dengan wajah getir. Sekarang setelah kamu tahu bahwa kamu harus memahami hukum dan mengintegrasikan warisan, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Setelah mengatakan itu, Kinfei Yang menangkap Raja Iblis Singa Laut dan memimpin tiga lainnya keluar dari alam kura-kura hitam. Setelah mengubah penampilan mereka, mereka berlima dengan lancar meninggalkan kota itu. Sekarang di kota, suasananya bahkan lebih semarak. Semua orang membicarakan perbuatan mereka. Ada suara-suara kagum dan juga suara-suara hinaan. Tapi ini, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak peduli. Setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah lama terbiasa dengan rumor-rumor ini. Setelah meninggalkan kota, Raja Iblis Singa Laut membuka terowongan ruang waktu dan dengan enggan memimpin Kinfei Yang dan tiga lainnya ke Pegunungan Naga Langit. Di Timur Jauh, bagian paling timur dari Dinasti Tengah, ini adalah hamparan pegunungan dan sungai yang luas. Gunung-gunung itu berdiri tegak dan megah. Banyak pohon tua berdiri tegak tinggi mengjulang ke langit. Pohon tua yang paling tipis pun membutuhkan dua atau tiga orang untuk mengelilinginya. Pohon kuno yang paling tebal mungkin membutuhkan puluhan orang dewasa yang berpegangan tangan untuk mengelilinginya. Melihat dari jauh, beberapa pohon kuno tampak seperti gunung raksasa. Orang bisa membayangkan. Pegunungan ini telah ada selama bertahun-tahun. Di gunung, binatang buas terlihat di mana-mana. Terbang di langit, berlari di tanah, berenang di air, semuanya ada di sana. Beberapa binatang buas sebesar pegunungan. Beberapa binatang buas panjangnya sebesar punggung gunung. Ada pula beberapa binatang buas yang sekecil nyamuk. Namun tanpa kecuali, mereka semua memancarkan kekuatan yang mengerikan. Di samping pintu masuk pegunungan, ada puncak gunung yang mengjulang tinggi dengan tebing-tebing yang curam. Di tebing yang gundul itu, ada empat kata besar yang terukir dengan aura pembunuh. Pegunungan naga langit. Dengan kedatangan Qin Fei Yang dan yang lainnya, binatang buas di gunung tiba-tiba menjadi kacau. Itu Qin Fei Yang. Orang Gilamo. Raja Serigala bersayap emas. Raja Iblis Singa Laut. Itu benar. Mereka tampak persis seperti deskripsi dalam potret yang dicari. Bukankah mereka baru saja melarikan diri dari lembah seribu setan? Mengapa mereka datang ke pegunungan naga langit kita? Mungkinkah mereka ada di sini untuk membalas dendam pada kita? Berlari. Ada pula beberapa binatang buas yang berani berlari di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, sambil memaki, ini bukan tempat yang seharusnya kalian kunjungi, enyahlah segera. Enyah. Kata Serigala Bermata Putih. Di matanya, niat membunuh terpancar. Merasakan niat membunuh dari Serigala Bermata Putih, tidak peduli seberapa beraninya binatang buas itu, mereka tidak dapat menahannya dan segera berubah menjadi burung yang ketakutan dan melarikan diri. Rombongan yang berlima itu melangkah memasuki pegunungan itu tanpa rasa takut, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Dimanakah sarang Dewa Naga? Li Feng menoleh untuk melihat Raja Iblis Singa Laut dan bertanya. Sebenarnya itu di Danau Naga Langit. Lokasinya di area pusat pegunungan Naga Langit. Kata Raja Iblis Singa Laut dengan santai. Dia sama sekali tidak menaruh Li Feng di matanya, tidak seperti saat dia menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Berdasarkan temperamen Li Feng di masa lalu, dia pasti sudah membunuh mereka. Tapi sekarang, dia juga langsung mengabaikannya. Karena dia telah mengikuti Qin Fei Yang begitu lama dan dipengaruhi olehnya, mentalitasnya telah berubah. Berhenti. Kamu tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Masuk tanpa izin ke rumah orang lain tanpa alasan. Tiba-tiba, beberapa binatang buas lainnya berlari keluar. Binatang-binatang buas ini telah menguasai lima kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi dan hanya selangkah lagi dari kehendak dao surgawi. Rencana mereka adalah. Karena mereka tidak dapat mengalahkan binatang buas tersebut, mereka akan berdebat dengan mereka. Cukup menyedihkan untuk mengatakan hal itu. Binatang buas sebenarnya dipaksa untuk berunding dengan manusia. Siapa yang bersikap masuk akal denganmu? Orang gila itu melirik binatang buas itu dan berkata kepada Raja Iblis Singa Laut, pergilah langsung ke Danau Naga Langit. Tidak ada aturan atau batasan di pegunungan Naga Langit. Jadi, selama Anda punya kekuatan yang cukup, Anda dapat langsung berteleportasi kemana saja. Namun, Raja Iblis Singa Laut merasa sedikit gelisah. Ada apa? Orang gila itu curiga. Raja Iblis Singa Laut tersenyum, Meskipun aku tahu keberadaan Danau Naga Langit, aku belum pernah ke sana, jadi aku tidak memiliki koordinat Danau Naga Langit. Orang gila itu terdiam. Seorang Raja Iblis yang bermartabat bahkan belum pernah ke Danau Naga Langit. Tidak ada jalan lain. Danau Naga Langit adalah sarang dewa naga. Kecuali orang-orang penting seperti Kunpeng, kami para Raja Iblis tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sana. Raja Iblis Singa Laut tertawa datar. Kamu masih ingin pergi ke Danau Naga Langit? Tidak masuk akal. Apa bedanya kamu dengan bandit? Beberapa binatang buas di depan menegur dengan marah. Sangat berisik. Adik kecil, diamkan mereka dan paksa mereka memberitahu mustandar Danau Naga Langit. Serigala bermata putih mengupil dan berkata pelan. Oke. Li Feng mengangguk. Sambil melangkah maju, dia menyerbu ke arah binatang buas itu. Hah. Para binatang buas itu memandang Li Feng dengan curiga. Manusia ini tampaknya tidak ada dalam daftar pencarian kaisar. Lebih-lebih lagi. Mereka belum pernah mendengar tentang perbuatan yang menakjubkan. Oleh karena itu, mereka mengira bahwa dia hanyalah manusia biasa. Ledakan. Mata binatang itu berkilat tajam. Ini berarti memandang rendah mereka terlalu jauh, meminta manusia biasa untuk berurusan dengan mereka. Satu demi satu, hukum terkuat dan terdalam pun muncul. Jumlahnya lebih dari dua puluh. Auranya cukup menakutkan. Tetapi, wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Ledakan. Momen berikutnya. Enam kekuatan terdalam muncul, dan kehendak Dao Surgawi pun meletus. Apa? Itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan kemauan Dao Surgawi. Binatang buas itu tercengang. Raja Iblis Singa Laut juga menatap Li Feng dengan heran. Seorang pembangkit tenaga listrik dengan kemauan Dao Surgawi, mengapa dia tidak pernah mendengarnya dari Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelumnya. Ledakan. Enam hukum terdalam yang terkuat membawa kehendak Dao Surgawi. Disertai dengan suara dentuman keras, lebih dari dua puluh petarung terkuat dari pihak lain musnah di tempat. Binatang buas itu juga menjerit kesakitan. Tubuh mereka langsung meledak di kehampaan, dan darah serta daging berceceran di mana-mana. 4526. Berengsek. Dia juga seorang pria yang tangguh. Untungnya, dia hanya menguasai enam makna mendalam tertinggi, sedangkan raja ini menguasai tujuh. Kekuatanku masih di atas kekuatannya. Raja Binatang Singa Laut bergumam. Li Feng melambaikan tangannya dan menekan jiwa para binatang buas itu, sambil berkata, Katakan padaku koordinat Danau Naga Surgawi. Mustahil. Jiwa para binatang menggelengkan kepalanya. Kau sedang mencari kematian. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul di mata Li Feng. Raja Binatang Singa Laut yang membelakanginya belum merasakannya. Namun, pupil mata para binatang itu tak dapat menahan diri untuk mengecil, seakan-akan seorang raja iblis tengah terbangun di hadapan mereka. Mengenai hal ini, tidak salah sama sekali. Karena sebagai murid leluhur darah, Li Feng dikenal sebagai setan kecil di alam awan langit. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Kita akan bicara, kita akan bicara. Karena tidak mampu menahan aura pembunuh Li Feng, para binatang buas itu dengan cepat memberitahunya koordinat Danau Naga Surgawi. Cahaya berdarah di mata Li Feng juga menghilang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan tersenyum, Qin Dage, apa yang harus kita lakukan dengan jiwa mereka? Misteri terbesar tidak bisa disiasiakan. Qin Fei Yang tersenyum. Dipahami. Li Feng memamerkan giginya. Dia segera menyegel jiwa binatang buas dan kembali ke sisi Qin Fei Yang. Segera setelah. Jiwa para binatang ditekan di lembah penyegelan jiwa oleh Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, orang gila juga mulai membuka terowongan ruang waktu. Kelompok yang beranggotakan lima orang itu melangkah ke terowongan satu demi satu dan segera tiba di atas sebuah danau. Danau ini adalah Danau Naga Surgawi. Danau itu tenang dan jernih seperti cermin, memantulkan langit biru dan matahari yang terik. Dan danau itu sangat besar. Tak terlihat ujungnya. Qin Fei Yang dan yang lainnya segera melepaskan indera keilahian mereka dan mulai mencari di seluruh Danau Naga Surgawi. Namun, Danau Naga Surgawi yang luas itu sunyi senyap pada saat ini. Tidak ada satupun makhluk di danau itu. Adapun jiwa dewa naga dan raja binatang, tidak satupun yang ditemukan. Apa yang sedang terjadi? Danau Naga Langit dapat dianggap sebagai tanah suci pegunungan Naga Langit. Bukankah jiwa mereka yang terbelah seharusnya disembunyikan di sini? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Mungkinkah jiwa mereka yang terbelah semuanya ada di gunung ibu kota kekaisaran? Orang dila itu kebingungan. Gunung ibu kota kekaisaran. Serigala bermata putih bergumam. Tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya ke arah pegunungan di belakangnya. Indera keilahiannya meluap, dan segera, dia melihat banyak binatang buas di pegunungan. Binatang-binatang buas ini bersembunyi di pegunungan, menatap mereka dengan ngeri. Mengaum. Tiba-tiba jiwa pertempuran serigala bermata putih, binatang pemakan surga, meraum. Penindasan penguasa segala binatang menyelimuti dunia. Semua binatang buas merasa seperti akan mati lemas di bawah tekanan ini. Jalap aku. Di mana jiwa dewa-dewa naga dan berbagai raja binatang? Jika kau tidak bicara, aku akan membunuh kalian semua. Serigala bermata putih meraum marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke surga. Jiwa mereka telah dipindahkan ke gunung ibu kota kekaisaran. Seekor binatang buas berseru ketakutan. Dipindahkan ke gunung ibu kota kekaisaran. Serigala bermata putih terkejut sejenak, mengerutkan kening, kapan ini terjadi? Setelah peledakan diri. Kata seekor binatang. Kinfe yang dan yang lainnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah meledakan diri, mereka dipindahkan ke gunung ibu kota kekaisaran. Tampaknya. Dewa naga mungkin menduga bahwa mereka akan datang ke pegunungan naga langit untuk memusnahkan mereka, jadi dia memindahkan mereka terlebih dahulu. Orang ini cukup pintar. Ekspresi orang gila itu agak terganggu. Menurutku, bukan hanya dewa naga dan raja binatang saja yang ada di sini, bahkan raja binatang dari wilayah Laut Kunpeng dan orang-orang dari sepuluh keluarga teratas pun sudah memindahkan jiwa suci mereka ke gunung ibu kota kekaisaran. Kinfe yang berbisik. Kalau begitu, bukankah kita datang ke sini tanpa tujuan? Suasana hati Serigala bermata putih saat ini sedang buruk sekali. Tidak ada gunanya. Kinfe yang bergumam, sambil melirik ke arah gunung dan sungai di sekitarnya, lalu mencibir, dengan begitu banyak binatang buas, begitu banyak misteri pamungkas, begitu banyak sumber daya, bagaimana mungkin itu sia-sia. Serigala bermata putih dan yang lainnya terkejut dan segera mengerti maksud Kinfe yang menangkap binatang buas di pegunungan naga langit dan mengungkap misteri terdalam mereka. Haha. Kalau begitu, mari kita lakukan. Orang gila itu tertawa. Pedang segala kejahatan muncul. Ledakan. Kehendak surga meletus. Ketajamannya melanda seluruh dunia. Saya tidak menyangka akan menjumpai hal sebaik itu begitu saya keluar. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Boneka tubuh asli, buka. Li Feng tertawa terbahak-bahak, dan tiga tubuh boneka nyata muncul. Satu demi satu, misteri pamungkas muncul, dan seperti dewa iblis, mereka bergegas ke pegunungan dan sungai di bawah. Apa ini? Raja binatang singa laut menatap tubuh asli boneka Li Feng dengan ekspresi datar. Ketiga boneka itu sungguh dapat mengaktifkan misteri tertinggi, kehendak surga. Bukankah ini logika yang sama dengan tiga ribu inkarnasi? Jangan meremehkannya. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Qin Fei yang melirik raja binatang singa laut dan tersenyum mengejek. Kemudian, dia mengaktifkan tiga ribu inkarnasi dan memerintahkan, jangan tinggalkan binatang buas yang telah menguasai misteri tertinggi. Singkirkan semuanya. Suara mendesing. Tiga ribu inkarnasi itu menyeringai-mengerikan, dan bagaikan sekawanan serigala lapar, mereka menerkam ke pegunungan. Teriakan, ratapan, dan kutukan bergema di langit. Mampu membunuhku dalam hitungan detik. Raja binatang singa laut memandang Li Feng yang tengah membantai binatang buas dengan gila-gilaan, dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya. Tiba-tiba, Li Feng berbalik dan membunuh sekelompok binatang lainnya. Raja binatang singa laut merasa seakan-akan tersambar petir. Ini karena dia akhirnya melihat mata merah darah Li Feng. Itu seperti iblis, dan itu membuat hati seseorang menjadi dingin. Benar sekali. Tak seorang pun di sekitar Qin Fei Yang yang sederhana. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan bantu. Qin Fei Yang melotot padanya. Oke oke oke. Raja binatang singa laut menganggup dan segera mengaktifkan misteri pamungkasnya dan kehendak surga untuk bergabung dalam pertempuran. Ada banyak binatang buas di pegunungan Naga Langit. Tetapi pada saat ini, tidak seorang pun dari mereka yang menguasai kehendak surga. Karena itu, menghadapi kelompok frenzy dan 3000 inkarnasi Qin Fei Yang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Namun pada akhirnya, semuanya jatuh ke tangan kelompok frenzy satu per satu. Qin Fei Yang sendiri dengan panik menjarah sumber daya di pegunungan Naga Langit. Di bawah pegunungan Naga Langit, ada sejumlah besar urat kristal dan urat roh. Di pegunungan, ada juga banyak tanaman obat langka. Ini semua adalah harta karun yang dapat bermanfaat bagi dunia kura-kura hitam. Tentu saja, mereka tidak bisa melepaskannya. Sekitar setengah jam berlalu, Qin Fei Yang dan yang lainnya berkumpul di pintu masuk pegunungan Naga Langit. Seluruh pegunungan Naga Langit telah rata dengan tanah, hancur dalam sekejap. Lagipula, tidak ada seekor binatang pun yang dapat ditemukan. Bahkan binatang buas di dekat pegunungan Naga Langit telah lama melarikan diri setelah mendengar berita itu. Terjadi keheningan dalam radius jutaan mil. Ayo pergi. Qin Fei Yang tersenyum dan mengangkat tangannya. Kekuatan hukum melesat keluar dan menghantam puncak raksasa dengan tulisan, Pegunungan Naga Langit terukir di atasnya. Dengan suara keras, puncak raksasa itu runtuh di tempat. Langsung. Kelompok itu membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa melihat ke belakang. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Gunung Ibu Kota Kekaisaran yang hancur sedang diperbaiki. Di istana sementara. Kaisar sedang duduk di singgah sana di atas. Wanita berpakaian putih itu duduk di sebelah Kaisar. Di bawah. Dong King Yuan, Dewa Naga, Kun Peng, Dong Han Zong, Setan Dalam, dan Lu Ji Ajin juga duduk di kursi. Kecuali sang Kaisar dan wanita berpakaian putih, setan batin dan yang lainnya masih dalam bentuk jiwa. Semua orang terdiam. Suasana di aula agak berat. Yang mulia. Tiba-tiba. Terdengar suara gemuruh yang tergesa-gesa. Mengikuti dengan saksama. Seorang penjaga berbaju sirah emas bergegas berlari masuk. Melihat ekspresi panik penjaga itu, Kaisar dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengernyitkan kelopak mata mereka. Mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi lagi? Berbicara. Sang Kaisar menekan kegelisahan di hatinya dan berkata. Penjaga itu berkata dengan panik, ada berita sebelumnya, Pegunungan Naga Langit. Berbicara tentang ini. Penjaga itu melirik Dewa Naga, tampak sangat takut. Pegunungan Naga Langit. Semua orang tercengang. Dewa Naga tiba-tiba berdiri dan bertanya, Bagaimana dengan Pegunungan Naga Langitku? Pegunungan Naga Langit, diratakan dengan tanah oleh Kinfei Yang dan yang lainnya, dan binatang buas yang menguasai ilmu pengetahuan mendalam tertinggi semuanya dibawa pergi oleh Kinfei Yang dan yang lainnya. Kata penjaga itu. Apa? Tubuh Dewa Naga Langit tiba-tiba bergoyang dan hampir jatuh. Wajah Dong Hanzong, Dong King Yuan, dan Kunpeng langsung berubah muram. Sang Kaisar mengepalkan tangannya rat-rat. Tampaknya dia juga sedang mencoba mengendalikan amarah di hatinya. Mendesah. Benar saja, seperti yang kita duga, mereka akan pergi ke Pegunungan Naga Langit untuk membunuh mereka semua. Untungnya, jiwa kalian telah dipindahkan ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran terlebih dahulu, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wanita berpakaian putih itu melirik mereka dan mendesah. Mendengar perkataan wanita berpakaian putih itu, Kunpeng dan Dewa Naga tak kuasa menahan keringat dingin. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh fisik. Karena apa yang dikatakan wanita berpakaian putih itu adalah kebenaran. Jika mereka tidak memikirkan hal ini sebelumnya, bukan hanya Pegunungan Naga Langit dan binatang buas di Pegunungan Naga Langit, tetapi juga Dewa Naga dan Raja Binatang lainnya akan mati secara tragis. Tetapi aku tidak mengerti, mengapa mereka mengambil binatang buas di Pegunungan Naga Langit. Kekuatan binatang buas ini tidak kuat. Wanita berpakaian putih itu curiga. Permaisuri, Anda telah mengasingkan diri sepanjang tahun, jadi Anda tidak tahu. Qin Fei yang memiliki seorang teman bernama Longchen. Orang ini memiliki teknik pengendalian jiwa, yang dapat dengan mudah mengendalikan orang lain dan merampas kekuatan mendalam mereka yang paling dalam. Sekarang, mereka pasti punya rencana ini dengan mengambil alih para binatang buas di Pegunungan Naga Langit, untuk menghilangkan semua binatang buas dari kekuatan terdalam mereka. Dong Qingyuan berkata dengan suara yang dalam. Ada metode seperti itu. Wanita berpakaian putih itu terkejut. Kekuatan mereka saat ini semakin kuat, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka secepat mungkin. Kata Kaisar dengan niat membunuh. Tetapi begitu kata-kata itu keluar, tak seorang pun di aula itu yang menjawab. Bahkan Dong Han Zhong yang sombong pun tetap terdiam pada saat ini. Karena dia tidak berdaya. Lu Jia Jin melirik sekelompok orang ini, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia menatap Kaisar dan berkata sambil tersenyum tipis, Yang mulia, saya punya saran. Saran bagus apa yang Anda miliki? Di lembah seribu setan, bahkan sebelum pertempuran dimulai, tubuh fisik kalian telah dihancurkan. Dari awal hingga akhir, kamu tidak memberikan kontribusi apapun pada pertempuran ini. Jika aku jadi kamu, aku akan bersikap bijaksana dan diam saja. Dong Han Zhong menatap dingin ke arah setan dalam dan Lu Jia Jin. Apakah Anda bisa menyalahkan kami untuk ini? Pada saat itu, Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba keluar, dan kami sama sekali tidak siap. Kami beruntung bisa mempertahankan hidup kami. Kita bicarakan nanti saja. Putri Yue Xian jelas memiliki kekuatan asal, tetapi dia tidak memberi tahu kita. Kalau tidak, tubuh fisik kita tidak akan hancur. Ngomong-ngomong, dia masih belum percaya pada kita. Setan dalam mendengus. Mendengarkan apa yang kau katakan, itu tetap salah sang putri. Dong Han Zhong berkata dengan marah. Kalian semua, diam saja. Apa gunanya membahas siapa yang benar dan siapa yang salah sekarang? Kaisar menatap iblis batin dan Dong Han Zhong, matanya penuh amarah. Ia lalu menatap Lu Jia Jin dan berkata, katakan, saran apa? 4.527 Lu Jia Jin berkata, saran saya adalah menyuruh seseorang pergi ke empat benua dan membawa para raja, manusia tertinggi, dan raja dewa ke sini. Apa? Bawa mereka ke dinasti tengah. Dong Qingyuan, Kun Peng, Dewa Naga, dan Dong Han Zhong semuanya tercengang. Bahkan Kaisar dan istrinya pun bingung. Bahkan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa yang dapat dilakukan oleh raja dan istrinya? Anda pasti berpikir bahwa raja dan istrinya tidak berguna dalam pertempuran ini, tetapi bukan itu masalahnya. Raja memiliki 3.000 inkarnasi, raja ilahi memiliki tanda para dewa, dan raja ilahi memiliki pedang iman. Yang paling penting. 10 kakek dan 5 nenek raja semuanya memiliki 3.000 inkarnasi. Alasan mengapa Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak berani membunuh naga ilahi emas ungu di empat benua besar adalah karena mereka takut pada 15 lelaki tua itu. Pikirkanlah, jika kita mengundang mereka ke sentral dinasti, seberapa besar bantuan yang akan mereka berikan kepada kita. Lu Jia Jin tersenyum. Setelah mendengar penjelasan rincin Lu Jia Jin, Kaisar merasa tergoda. Yang mulia, mohon pikir-pikir dua kali. Ketiga ras itu hanyalah ternak yang kita pelihara di empat benua besar. Bagaimana dinasti tengah bisa menghadapinya jika kita meminta bantuan dari segerombolan ternak? Dong Qing Yuan menatap Kaisar dan berteriak. Apa katamu? Mata Xin Mo menjadi gelap saat dia menatap Dong Qing Yuan. Siapa yang kau sebut binatang? Katakan lagi jika kau berani. Aku akan melumpuhkanmu. Dong Qing Yuan mengepalkan tangannya dan menatap tajam ke arah iblis dalam. Apakah aku mengatakan itu? Tentu saja. Karena kami lahir di empat benua besar. Kamu mengatakan bahwa makhluk-makhluk di empat benua besar adalah ternak. Bukankah itu termasuk kita? Tapi itu konyol. Makhluk-makhluk di empat benua besar setia kepada kerajaan ilahi. Tapi di matamu, mereka hanyalah ternak. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan makhluk-makhluk di empat benua besar jika mereka tahu tentang ini. Setan dalam mencibir. Jika mereka tidak memperlakukan makhluk di empat benua besar sebagai manusia, apa gunanya dinasti tengah ada? Tidak. Kelompok orang yang kejam dan tidak berperih kemanusiaan seperti itu harus dibasmi. Melihat para iblis dalam marah, Dong Qing Yuan pun panik dan buru-buru menjelaskan, kamu dan saudaramu telah memasuki dinasti tengah dan bukan lagi dari empat benua besar, jadi aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Dong Qing Yuan, diamlah. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya dan menatap Dong Qing Yuan dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak masalah apakah saudara-saudara itu berasal dari empat benua besar atau tidak, kamu tidak boleh mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kabar ini tersiar, makhluk dari empat benua akan menjadi yang pertama memberontak terhadap dinasti tengah. Ya, yang mulia. Aku pasti akan menjaga mulutku di masa depan. Aku tidak akan berani bicara omong kosong lagi. Dong Qing Yuan segera menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Hal bodoh. Wanita berjubah putih itu bergumam. Bagaimana bisa komandan legion kematian mengucapkan kata-kata seperti itu? Dia telah mengenal Dong Qing Yuan sejak lama. Dulu, Dong Qing Yuan bukanlah orang yang sembarangan bicara. Tetapi mengapa Dong Qing Yuan sekarang bertingkah seperti badut, tampak bingung dan jengkel setiap hari? Kaisar menatap Dong Qing Yuan dengan sedikit kekecewaan di matanya. Namun, dibandingkan dengan kebingungan wanita berjubah putih itu, dia tahu mengapa Dong Qing Yuan menjadi seperti ini. Di satu sisi, dia merasa pintar dan menyinggung lu bersaudara. Akibatnya, dia menderita balas dendam gila dari kedua bersaudara itu. Di sisi lain, itu karena Qin Fei Yang dan yang lainnya telah menderita kerugian di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya berkali-kali, yang membuat Dong Qing Yuan berada di ambang kehancuran. Namun, meskipun demikian, Kepercayaan Kaisar terhadap Dong Qing Yuan tidak berubah. Karena Sang Kaisar tahu betul bahwa bahkan jika Dong Qing Yuan membunuh keluarga saudara lu, tujuan utamanya adalah menyingkirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya guna melindungi perdamaian kerajaan ilahi. Hanya saja metodenya agak ekstrim. Dengan kata lain, mengesampingkan semua hal lainnya, tidak ada seorang pun yang lebih setia kepada kerajaan ilahi dan Kaisar selain Dong Qing Yuan. Karena ini, Kaisar selalu melindunginya. Kaisar terdiam beberapa saat. Ia menatap Kun Peng dan Dewa Naga dan bertanya, apa pendapatmu tentang usulan Lu Yun Feng? Keduanya saling memandang. Kami setuju dengan usulan Lu Yun Feng. Kami juga mendengar tentang selusin tetua dari klan naga ilahi emas ungu. Mereka tidak hanya memiliki tiga ribu inkarnasi, tetapi mereka juga sangat kuat. Ya, masing-masing dari tiga ribu inkarnasi mereka setara dengan kekuatan tempur tiga ribu orang. Jika mereka bergabung dengan dinasti tengah, itu akan seperti menambahkan sayap pada harimau bagi dinasti tengah. Keduanya mengemukakan pendapatnya. Mereka bukan anggota tentara Dewa Kematian, jadi mereka tidak perlu mempertimbangkan sikap Dong Qing Yuan. Karena kalian semua sama, mari kita lakukan ini. Segera kirim orang keempat benua besar untuk membawa mereka ke sini. Kata Sang Kaisar. Wanita berpakaian putih itu menatap Kaisar dan menggelengkan kepalanya. Orang biasa tidak bisa membawa mereka ke dinasti tengah. Mendengar ini, wajah Sang Kaisar membeku seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mengapa kamu berkata begitu? Lu Jiajin menatap pasangan itu dengan bingung. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Kalian berdua belum tahu, tapi keluarga Dong dan klan naga ilahi emas ungu memiliki banyak konflik. Konflik. Lu Jiajin dan iblis batin tercengang. Ini sangat rumit. Bagus. Aku akan pergi ke empat benua besar sendiri. Wanita berpakaian putih itu mendesah. Ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Ah! Sang Kaisar menoleh ke arah wanita berpakaian putih. Dia tampaknya menentangnya. Kamu adalah Kaisar, jadi kamu harus menjaga wajah Kaisar. Tapi aku berbeda. Aku hanya wanita biasa. Bahkan jika mereka ingin aku menundukkan kepala dan memohon pada mereka, itu tidak ada apa-apanya. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Tetapi, Sang Kaisar mengerutkan kening. Wanita berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan menyela perkataan Kaisar. Ada beberapa hal yang harus dihadapi dan diselesaikan seseorang. Melarikan diri bukanlah solusinya. Kaisar terdiam beberapa saat. Ia meraih tangan wanita itu dan mendesah. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Tapi jika orang-orang tua itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kau tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Konflik macam apa ini? Mengapa hal ini begitu merepotkan bagi Kaisar dan istrinya? Setan dalam dan Luji Ajin saling berpandangan. Hati mereka penuh dengan keraguan. Alam Kura-Kura Hitam Lembah Penyegel Jiwa Dibandingkan dengan suasana berat di Gunung Ibu Kota Kekaisaran, suasana di sini sangat ceria. Karena kali ini mereka telah menangkap terlalu banyak binatang. Mungkin itu adalah gabungan dari monster laut-klan laut, klan binatang, dan samudera tabu yang ditangkap di keempat benua. Lebih-lebih lagi, ada juga ratusan juta urat roh dan urat kristal yang tersapu. Bisa dikatakan demikian. Pegunungan Naga Langit dapat menciptakan tanah suci. Orang yang paling kesulitan dalam merampas kekuatan mendalam tertinggi tentu saja Longchen. Tapi kali ini, Li Zhongsheng, Kiaosue, dan si racun tua tidak datang membantu. Karena Qin Feiyang tidak menelpon mereka sama sekali. Karena saat itu mereka sedang berada di momen kritis pengasingan mereka. Jadi, Qin Feiyang, Serigala Bermata Putih, Frenzy, Li Feng, Longkin, Leluhur Iblis, Mutianyang, Muqing, Dongzengyang, Raja Iblis Singelaut, dan Dongkin, orang-orang ini yang telah menguasai kehendak surga secara pribadi. Mengambil tindakan untuk membantu Longchen. Melihat pemandangan ini, Dongkin tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan Longchen, belum lagi orang-orang yang menakutkan seperti Qin Feiyang, bahkan keluarga kecil yang tidak mencolok pun bisa menjadi penguasa dalam waktu yang sangat singkat. Karena selama Longchen ada di sini, akan ada warisan yang tak terbatas. Sekarang, dia pun menyadari. Orang yang paling menakutkan di dunia penyu hitam bukanlah Qin Feiyang, melainkan lelaki bernama Longchen. Tanpa Longchen, orang-orang dan binatang di sini tidak akan tumbuh secepat ini. Kintua, dinasti tengah ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keempat benua. Hanya pegunungan naga langit saja yang memungkinkan kita memperoleh begitu banyak hal yang sangat mendalam. Frenzi tertawa. Dia tidak memiliki temperamen seperti Raja Iblis Darah, melainkan seorang lelaki tua kecil yang malang. Benar-benar lelucon. Bisakah keempat benua dibandingkan dengan dinasti tengah? Kita bicarakan nanti saja. Pegunungan naga langit adalah markas para binatang buas. Binatang buas manapun yang dapat memasuki pegunungan naga langit harus setidaknya menguasai satu ilmu pengetahuan mendalam yang paling utama. Kalian semua menangkap semua binatang buas di pegunungan naga langit dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin ada yang kurang mendalam? Dong Qin berkata dengan wajah bangga. Apa yang membuatmu bangga? Sekarang, kau salah satu dari kami, dan tidak ada hubungannya dengan dinasti tengah. Frenzi mengerucutkan bibirnya. Saya. Dong Qin ingin membantah. Namun, untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Dia hanya dapat menghentakkan kakinya dan berdiri di samping sambil merajuk. Dan Anda harus berterima kasih kepada kami. Jika bukan karena bantuan kita, ibumu pasti akan mengikuti jejak ayahmu. Dan anggota klanmu pasti telah menjadi hantu di tangan Dong Han Zhong. Frenzi tertawa. Mata Dong Qin bergetar, dan tangannya tiba-tiba mengepal. Aura pembunuh melonjak saat dia bergumam, Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei yang dan yang lainnya memandang Dong Qin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi simpatik. Wanita ini tergila-gila pada Dong Han Zhong, tetapi pada akhirnya, bagaimana Dong Han Zhong memperlakukannya? Dentang. Tiba-tiba, dua suara keras terdengar di negeri iblis. Tetapi Qin Fei yang dan yang lainnya tidak mendengarnya. Lagi pula, batasan kura-kura hitam sebanding dengan empat benua batasan awan langit. Jarak antara tanah iblis dan lembah penyegel jiwa juga sangat jauh. Qin Dage, cepat kembali. Namun pada saat berikutnya, suara teratai api terdengar di benak Qin Fei yang. Hem. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, ada apa? Teratai api berkata, dua senjata ilahi penguasa puncak sedang melawan, dan kastil tampaknya tidak mampu menekannya. Apa? Mereka masih berani melawan. Tatapan mata Qin Fei yang tiba-tiba berubah dingin. Ia menoleh menatap Long Chen dan berkata, aku serahkan tempat ini padamu, aku akan kembali ke negeri iblis. Oke. Long Chen mengangguk. Qin Fei yang melangkah maju dan langsung tiba di atas kastil. Dentang. Gemuruh. Serangkaian suara yang memekatkan telinga tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Qin Fei yang melihat ke bawah dan melihat bahwa kastil itu telah terangkat ke udara dan melayang di udara. Kastil itu terus bergetar, dan auranya melonjak. Teratai api, Pei Hongyu, dan Pei Dasen berdiri di bawah, melindungi ladang obat dan kebun teh di sekitarnya dengan seluruh kekuatan mereka. 4.528. Kalau bukan karena mereka bertiga, ladang tanaman obat dan kebun teh itu pasti sudah hancur. Tuan muda. Mereka sedang berjuang di kastil. Melihat kedatangan Qin Fei yang, Pei Dasen langsung menjadi gembira dan buru-buru berteriak. Dua senjata ilahi tertinggi dibawa ke dunia kura-kura hitam oleh Qin Fei yang. Mereka ditekan di ruang kultivasi kastil. Sehari di luar setara dengan 5.000 tahun di dunia kura-kura hitam. Saat mereka dibawa masuk, dua senjata ilahi berdaulat itu terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, setelah bertahun-tahun menjalani pemulihan di dunia kura-kura hitam, mereka sudah banyak pulih dan ingin melarikan diri. Dengan demikian. Dan itulah sebabnya adegan ini terjadi. Biarkan mereka keluar. Mata Qin Fei yang tampak suram saat dia menatap kastil. Mereka berani bertindak gegabuh di dunia kura-kura hitam. Mereka benar-benar gegabuh. Dentang. Dengan suara keras, pintu batu di lantai dua kastil terbuka dan dua senjata ilahi penguasa yang rusak bergegas keluar dari ruang kultivasi. Mereka adalah cermin perunggu dan pagoda dewa. Cermin perunggu itu berukuran seperti kipas daun palem dan berwarna perunggu. Ada tengkorak yang terukir di sekeliling bingkai cermin, membuatnya tampak garang. Ada juga pintu batu kuno yang terukir di bagian belakang cermin, memancarkan aura misterius. Pagoda dewa itu seukuran telapak tangan. Setelah diamati lebih dekat, pagoda dewa seukuran telapak tangan itu memiliki 999 tingkat. Itu benar-benar hitam dan memiliki ukiran rune yang rumit di atasnya. Ada matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan bahkan hantu. Itu memberikan kesan bahaya yang kuat. Namun, sekalipun keduanya merupakan senjata ilahi berdaulat yang paling hebat, Qin Fei yang tidak mempedulikannya. Kedua senjata ilahi berdaulat itu keluar dari kastil dan bersiap melarikan diri dari tanah iblis. Ini adalah dunia penyu hitam. Kemana kau bisa melarikan diri? Kata Qin Fei yang. Kekuatan hukum dunia kura-kura hitam menyerbu dari segala arah dan menjebak dua senjata ilahi berdaulat. Kedua senjata ilahi berdaulat itu baru pulih sedikit dan nyaris tak dapat mengerahkan sebagian kekuatannya. Jika tidak, dengan level mereka, mustahil bagi kastil, yang merupakan senjata dominator tingkat menengah, untuk menekan mereka begitu lama. Dunia kura-kura hitam. Karena tidak ada tempat untuk lari, kita akan menghancurkan dunia penyu hitam. Kedua senjata ilahi berdaulat itu meraung. Menghancurkan dunia penyu hitam. Kau memang banyak bicara. Kau seharusnya senang karena kau tidak menghancurkan ladang tanaman obat dan kebun teh di negeri iblis. Kalau tidak, bahkan jika kau memiliki senjata ilahi tertinggi, aku tetap akan membunuhmu. Saat suara kinve yang jatuh, kekuatan aturan melonjak, menekan dua senjata ilahi berdaulat hingga keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Tanah iblis adalah markas besarnya. Entah itu orang-orang yang disayanginya atau hal-hal yang disayanginya, mereka semua berada di tanah iblis. Misalnya, perkebunan teh. Kalau kebun tehnya hancur, dia bahkan tidak akan melepaskan senjata ilahi dominator legendaris, apalagi senjata ilahi dominator puncak. Di matanya, nilai senjata ilahi dominator legendaris tidak dapat dibandingkan dengan nilai sekebun teh. Biarkan kami pergi saja. Senjata suci kedua penguasa itu ketakutan. Kinve yang menatap kedua senjata berdaulat itu dan mengangguk, baiklah, aku akan melepaskanmu. Namun, harga yang harus dibayar adalah jiwamu akan hancur. Bisakah kau menerima harga ini? Kedua senjata ilahi itu bergetar. Jelas bahwa dia ingin menghancurkan mereka. Apa itu? Kamu juga tahu rasa takut. Kinve yang tersenyum meremehkan dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu pilihan kedua, tunduk padaku. Mustahil. Kedua senjata ilahi itu bahkan tidak ragu-ragu dan menjawab dengan cukup lugas. Karena mereka mengetahui betul metode kaisar dan penguasa kerajaan ilahi. Pengkhianat tidak akan memiliki akhir yang baik. Meskipun Kinve yang dan yang lainnya telah memperlihatkan cara-cara yang mengerikan, dibandingkan dengan kaisar dan penguasa kerajaan ilahi, mereka masih jauh dari itu. Apakah itu benar-benar mustahil? Sudut mulut Kinve yang berkedut. Ledakan. Kekuatan aturan meraung. Kedua senjata ilahi berdaulat itu langsung terdistorsi oleh tekanan dan menjerit kesakitan. Mengikutimu sama saja dengan jalan menuju kematian. Lebih baik bersikap terus terang dan biarkan kami mati lebih cepat. Namun meski begitu, kedua senjata ilahi berdaulat itu tidak berniat berkompromi dan terus meraung. Kinve yang mengerutkan kening. Itu benar-benar agak sulit untuk dihadapi. Tampaknya dia hanya bisa menekan mereka di lembah penyegel jiwa terlebih dahulu. Terus terang saja. Jika dua senjata ilahi pinakel dominator benar-benar dihancurkan, dia akan sedikit enggan. Langsung. Dia dengan paksa mengambil dua senjata ilahi berdaulat dan mendarat di langit di atas lembah penyegel jiwa. Hem. Longchen dan yang lainnya mengangkat kepala dan menatap Kinve yang dan dua senjata ilahi berdaulat dengan sedikit kecurigaan di mata mereka. Namun. Ketika mereka melihat Kinve yang secara langsung menekan dua senjata ilahi berdaulat di lembah penyegel jiwa, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Baunya busuk. Kedua senjata ilahi berdaulat itu meraung. Awalnya mereka tidak menganggapnya serius, tetapi ketika mereka memasuki lembah penyegel jiwa, mereka menyadari bahwa bau busuk di sini benar-benar dapat menembus tubuh mereka. Baunya bahkan bisa menembus tubuh senjata ilahi berdaulat. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya bau busuk di sini. Bahkan. Bau busuk di sini sudah sampai pada titik yang dapat menghalangi tubuh mereka untuk sembuh. Nyatanya. Bukan bau busuk di sini yang menghalangi tubuh mereka untuk sembuh, tetapi kekuatan aturan di dunia kura-kura hitam. Tentu saja. Ini adalah perbuatan Kinve yang secara diam-diam. Lagipula, kedua senjata ilahi pinakel dominator ini pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia kura-kura hitam begitu tubuh mereka disembuhkan. Kalian tetaplah di sini dan pikirkanlah. Kinve yang menatap kedua senjata ilahi berdaulat itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian dia berbalik dan kembali ke sisi Longchen dan terus menyibukkan diri. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mengapa kamu membiarkan Raja dan yang lainnya datang ke dinasti tengah untuk membantu Kaisar dan yang lainnya? Di tempat terpencil, setan batin memandang Lu Ji Ajin dengan curiga. Menghadapi pertanyaan ini, Lu Ji Ajin tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu benar-benar berpikir aku membantu Kaisar dan yang lainnya? Para setan dalam menundukkan kepala dan merenung. Sekarang, medan perang antara kita dan kerajaan ilahi telah bergeser ke dinasti tengah. Dan dinasti tengah selalu dalam keadaan terkunci. Bahkan jika Raja dan yang lainnya ingin, mereka tidak dapat memasuki dinasti tengah untuk membantu kita. Jadi, kita harus mencari kesempatan untuk membiarkan Raja dan yang lainnya memasuki dinasti tengah. Lu Ji Ajin tersenyum. Jadi begitulah adanya. Para setan dalam mengangguk tanda mengerti. Di permukaan, tujuannya adalah agar Raja dan yang lainnya bisa datang ke dinasti tengah untuk membantu Kaisar dan yang lainnya, tetapi kenyataannya, tujuannya adalah untuk membantu diri mereka sendiri. Medan perang masa depan sudah ditakdirkan berada di dinasti tengah. Jika mereka tidak memikirkan cara membawa monark dan yang lainnya ke sentral dinasti, mereka tidak akan bisa membantu pada akhirnya. Sebaliknya. Selama Raja dan yang lainnya memasuki dinasti tengah, ditambah dengan kekuatan dan fondasi Qin Fei Yang dan yang lainnya saat ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan dinasti tengah. Pada saat ini, para setan dalam diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi otak Lu Ji Ajin. Dia benar-benar layak disebut otak. Juga di malam yang sama. Kota Tian Suan. Ini adalah salah satu dari sepuluh kota super teratas. Sepuluh kota super teratas merupakan klan dari sepuluh keluarga keturunan langsung teratas. Pemilik kota Tian Suan adalah keluarga keturunan langsung ke-sepuluh. Kepala keluarga itu bernama Dong Liming, dan dia adalah orang kuat dari kehendak surga. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di lembah segudang iblis. Karena kota sebesar itu, keluarga sebesar itu pasti membutuhkan satu atau dua orang yang sangat kuat dalam kehendak surga untuk tetap tinggal. Larut malam. Dong Liming duduk di pavilion rumah besar, dengan sepoci teh hijau di atas meja batu di depannya. Aroma teh menyerbu hidungnya. Tapi pada saat ini, dia sedang tidak berminat minum teh. Wajahnya penuh kekhawatiran. Awalnya, dia berpikir bahwa kali ini di lembah sepuluh ribu setan, dia pasti bisa menyingkirkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatan seluruh dinasti tengah, pihak lain masih bisa lolos. Ini bukanlah hal yang paling penting. Karena bahkan jika Qin Fei Yang dan yang lainnya melarikan diri, target mereka pasti adalah gunung ibu kota kekaisaran dan pasukan dewa kematian. Jadi pada awalnya, dia tidak terlalu khawatir. Namun tidak lama kemudian, tersiar kabar tentang pertumpahan darah di pegunungan Naga Langit. Kali ini, dia tidak bisa menahan rasa gugupnya. Jelas sekali. Ini adalah balas dendam Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jadi dia sangat ketakutan. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah membantai pegunungan Naga Langit. Apakah mereka juga akan membantai sepuluh keluarga keturunan langsung teratas? Sekarang, para ahli kehendak surga di klan semuanya terluka parah dan kehilangan tubuh fisik mereka. Mereka semua memulihkan diri di gunung ibu kota kekaisaran. Dia adalah satu-satunya ahli kehendak surga yang tersisa di seluruh kota Tianxuan. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar datang, apakah dia mampu menghentikan mereka dengan kekuatannya sendiri? Tidak ada keraguan sama sekali. Dia tidak bisa menghentikan mereka. Jadi, Dong Liming kini melewati setiap momen dengan gugup. Dia tidak dapat menahan rasa paniknya pada gerakan sekecil apapun. Kamu belum istirahat. Seorang wanita cantik berjalan keluar dari loteng dan datang ke sisi Dong Liming, sambil mengusap lembut bahu Dong Liming. Nyonya, bagaimana saya bisa tidur? Dong Liming mengulurkan tangan dan meraih tangan wanita itu. Hatinya penuh dengan kepahitan. Bagaimana mungkin beberapa orang dari peradaban tingkat rendah menyebabkan masalah seperti itu di kerajaan ilahi? Wanita itu mendesah lemah dan menghiburnya. Jangan terlalu khawatir. Segalanya akan berlalu. Kamu harus percaya pada Yang Mulia dan dinasti pusat. Saya berharap ini akan segera berlalu sehingga kita tidak harus terus menerus gelisah setiap hari. Dong Liming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Semenjak Qin Fei Yang dan yang lainnya menerobos masuk ke dinasti tengah, orang-orang dari sepuluh keluarga keturunan langsung teratas tidak pernah merasa tenang seharipun. Karena sepuluh keluarga keturunan langsung teratas semuanya merupakan kerabat dekat penguasa kerajaan ilahi. Menurut pendapat mereka, Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti akan menjadi orang pertama yang menyerang mereka ketika mereka memasuki dinasti tengah. Tapi untungnya. Sejauh ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya belum muncul. Tapi kali ini, Dong Liming benar-benar tidak bisa tenang. Karena sepuluh keluarga keturunan langsung teratas telah mengambil inisiatif untuk mengepung Qin Fei Yang dan yang lainnya lebih dari sekali. Pertama kali di kota Hansong. Kali kedua adalah di lembah sepuluh ribu setan. Ada pepatah yang mengatakan seseorang tidak boleh melakukan sesuatu lebih dari tiga kali. Bahkan jika Qin Fei Yang dan yang lainnya mengabaikan mereka lagi, dua pengepungan berturut-turut pasti akan menarik perhatian orang-orang ini. Oke, ayo pergi dan istirahatlah yang cukup. Mungkin Yang Mulia sudah memikirkan cara untuk menghadapi mereka saat beliau bangun. Wanita itu tersenyum. Oke, Dong Liming menganggup dan menarik napas dalam-dalam. Ia bangkit dan berjalan keluar pavilion sambil menggendong wanita itu, menuju loteng. Tapi pada saat ini, pasangan itu tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak ke langit. Di bawah sinar bulan, ada sepuluh sosok berdiri di langit. Kesepuluh orang ini mengenakan jubah hitam dan topeng hantu di wajah mereka. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Tidak ada aura sama sekali di sekitar mereka. Di bawah sinar bulan, mereka seperti sepuluh hantu. Siapa kamu? Pasangan itu langsung menjadi pucat karena ketakutan. 4.529 Kami, petik 2 Suara serak keluar dari balik topeng, memperlihatkan aura dingin yang tak kenal ampun, bak iblis dari neraka. Baru saja mengucapkan dua kata itu, Dong Liming dan istrinya merasakan firasat gelisah di hati mereka. Kami adalah mimpi burukmu, dan sekarang kami datang untuk mengambil nyawamu. Suara serak itu tersenyum ganas, terangkat tua dan kering, seperti cakar tulang, melambai keras di kehampaan, dan berkata dengan dingin, tidak ada yang tersisa, bunuh. Begitu suara itu jatuh, sembilan pria bertopeng hantu di belakangnya langsung mengeluarkan momentum yang mengerikan. Diikuti dengan saksama. Yang terdalam pun keluar. Setiap kedalaman tertinggi mengandung kehendak dao surgawi. Pergilah ke neraka, bertobatlah. Sembilan orang, seperti serigala lapar, bergegas ke kota di bawah. Dengan lambayan tangan, sejumlah besar bangunan hancur dan ribuan orang tewas dalam hitungan detik. Berengsek! Mengapa kamu ingin melakukan ini? Mungkinkah kamu dikirim oleh Qin Fei Yang? Dong Liming meraung. Tidak ada komentar. Suara serak, dengan senyum menyeramkan. Bajingan. Dong Liming meraung. Yang paling dalam muncul, dan kehendak surga pecah, membunuh manusia bertopeng hantu di langit. Kekuatannya tidak lemah. Dia telah menguasai tujuh hukum terkuat yang paling dalam. Dia layak menjadi kepala keluarga langsung. Namun, pria bertopeng hantu di langit, matanya penuh penghinaan. Dentang. Terdengar suara keras. Sebuah sabit raksasa berwarna hitam muncul di hadapan pria bertopeng itu. Sabit raksasa itu panjangnya lima atau enam meter, berwarna gelap seperti tinta, dan berbentuk bulan sabit. Setiap gigi gergaji di atasnya berukuran sebesar telapak tangan bayi, memancarkan ujung tajam. Di ujung gagang sabit raksasa itu, terdapat tengkorak hitam yang bertatahkan, yang tampak sangat ganas. Ini, petik dua. Wajah Dong Liming berubah. Pria bertopeng hantu itu tersenyum, memegang sabit raksasa untuk membunuh. Dengan suara keras, tujuh makhluk mendalam tertinggi yang berisi kehendak surga hancur di tempat. Tingkat puncak, kuasai senjata suci. Dong Liming menangis tak percaya, lalu cepat-cepat melihat ke arah wanita di sebelahnya dan berteriak, nyonya, larilah, ingatlah untuk melapor kepada yang mulia kaisar. Tidak seorang pun dapat melarikan diri. Tria bertopeng hantu itu menyeringai. Sabit raksasa di tangannya terbang keluar. Di bawah sinar bulan, sabit itu berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Sebelum wanita itu sempat berlari beberapa meter, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua oleh sabit raksasa itu. Dia meninggal di tempat dengan cara yang sangat tragis. Nyonya. Melihat wanita yang tergeletak di genangan darah, Dong Liming menggertakkan giginya dan meraum dengan marah. Jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ini adalah balasan yang pantas diterima keluarga Dong. Orang bertopeng kepala hantu menyeringai. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan sabit raksasa itu menyerang Dong Liming lagi. Kalian semua pantas mati, kalian semua pantas mati. Dong Liming menatap tajam ke arah pria bertopeng kepala hantu itu, tatapan ganasnya terlihat sangat menakutkan. Kalianlah yang pantas mati. Pria bertopeng itu meraum. Seolah-olah terjadi perseteruan berdarah di antara mereka. Aura pembunuh menyeruak keluar dari tubuhnya, bergulung-gulung di sekelilingnya bagai gelombang darah. Sabit raksasa itu hendak mencapai Dong Liming. Dentang. Setelah ledakan yang mengguncang bumi, seluruh kota Tian Suan mulai bergetar. Bangunan-bangunan runtuh dengan dahsyat, satu demi satu. Retakan mulai muncul di tanah dan menyebar ke segala arah. Aura mengerikan meledak dari tanah, seolah-olah ada benda suci yang tak tertandingi akan keluar dari tanah. Ini. Pria bertopeng kepala hantu itu menatap tanah yang hancur, pupil matanya mengecil. Ledakan. Momen berikutnya. Cahaya ilahi memancar dari tanah. Itu adalah palu dewa berwarna ungu. Panjangnya tiga meter, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilat. Dengan munculnya palu dewa ungu ini, seluruh kota Tian Suan langsung diselimuti lautan guntur. Senjata pelindung ilahi, palu dewa petir. Pria bertopeng kepala hantu itu berbisik. Palu dewa petir menembus langit dan langsung menyapu ke arah depan Dong Liming, menghadap sabit raksasa. Dengan suara keras, kedua senjata dewa itu bertabrakan dan melepaskan gelombang udara. Seluruh kota Tian Suan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan gunung-gunung di luar kota runtuh dengan dahsyat, seperti gambaran kiamat. Tak perlu dikatakan, semua penduduk kota itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Sembilan pria bertopeng kepala hantu yang dengan gila membantai kota Tian Suan juga terlempar keluar, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa palu dewa petir ini dapat bersaing dengan sabit raksasa. Selain itu, tidak merugikan. Seseorang harus tahu. Sabit raksasa merupakan senjata ilahi penguasa yang paling utama. Untuk dapat bersaing dengannya, tidak diragukan lagi bahwa palu dewa petir ini juga merupakan senjata ilahi berdaulat yang paling hebat. Kalian semua akan mati. Tidak seorang pun dari kalian dapat meninggalkan kota Tian Suan hidup-hidup. Melihat kota Tian Suan yang hancur dalam sekejap, melihat orang-orang yang tewas dalam sekejap, mata Dong Liming berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Segera sesudahnya. Dia meraih palu dewa petir, melesat ke langit, dan membunuh pria bertopeng kepala hantu itu. Palu dewa petir. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, dia masih menjaga kota Tian Suan. Tapi ingin membunuh kami, mimpi yang bodoh. Pria bertopeng kepala hantu itu menyeringai. Tangan besar yang layu itu, bagaikan cakar elang, mencengkram sabit raksasa dan segera kembali ke tangan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu meraih sabit raksasa dan menukik ke bawah untuk menemui Dong Liming. Dentang. Dua senjata ilahi penguasa puncak bertabrakan lagi. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Magma meletus. Pelindung agung, gerakannya terlalu besar. Mungkin telah membuat gunung ibu kota kekaisaran khawatir. Tolong jangan melawan dan segera pergi. Sembilan pria bertopeng yang mundur ke kejauhan berteriak. Pria bertopeng kepala hantu itu mengerutkan kening, menatap Dong Liming yang hampir gila, dan mendengus dingin, kamu beruntung hari ini. Setelah itu. Dia menebas lagi, membuka Dong Liming, berbalik dan membuka momen waktu, dan bergegas menuju sembilan orang itu tanpa melihat ke belakang. Sembilan orang telah membuka lorong ruang waktu. Kamu mau pergi ke mana? Dong Liming benar-benar gila dan dikejar. Ledakan. Melihat ini. Sembilan pria bertopeng yang berdiri di lorong ruang waktu mengeluarkan kekuatan terdalam mereka, menghancurkan kehampaan dan bumi, lalu menyerbu ke arah Dong Liming. Sembilan pria bertopeng, totalnya 54 orang yang sangat ahli. Dong Liming, yang memegang senjata ilahi tertinggi, sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Dia langsung menghancurkan palu itu, dan 54 ahli tingkat tinggi yang paling dalam pun musnah di tempat. Namun pada saat yang sama. Sepuluh pria bertopeng kepala hantu menyerbu ke lorong ruang waktu satu demi satu. Dong Liming dengan gila bergegas dan menghancurkan lorong ruang waktu dengan palunya, tetapi itu masih terlambat. Kesepuluh orang itu telah diteleportasi. Qin Fei Yang, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan seorang pria. Melihat lorong ruang waktu yang runtuh, Dong Liming tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kemarahan di hatinya, dan meraung ke langit. Apa yang sedang terjadi? Di mana kota Tian Suan? Di mana para anggota klan? Mengapa patriark dibiarkan sendiri? Apa yang baru saja terjadi? Segera. Beberapa anak muda kembali dari pengalaman itu dan melihat tanah hampa yang retak di depan mereka. Mereka pikir mereka telah datang ke tempat yang salah. Hasilnya, setelah konfirmasi cermat, ini memang kota Tian Suan. Tetapi mengapa menjadi seperti ini? Kalian, segera pergi ke sembilan keluarga lainnya dan beritahu mereka untuk berhati-hati terhadap Qin Fei Yang. Dong Liming menoleh ke arah anak-anak muda itu dan berteriak. Kemudian dia membuka lorong ruang waktu dan pergi dengan palu dewa petir. Qin Fei Yang. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang? Beberapa anak muda terkejut. Mereka tidak berani mengabaikan dan segera bergegas ke kota sembilan keluarga lainnya. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dong Liming datang dengan aura pembunuh. Dong Liming, apa yang sedang kamu lakukan? Penjaga di pintu masuk Gunung Ibu Kota Kekaisaran terkejut ketika dia melihat Dong Liming memegang senjata ilahi dominator tingkat puncak. Saya ingin melihat kaisar. Dong Liming berkata dengan muram. Izinkan saya pergi dan melapor kepada mereka. Penjaga itu sangat sopan kepada Dong Liming. Karena Dong Liming adalah kerabat langsung kaisar. Kota Tian Suan milikku telah rata dengan tanah, dan anggota klanku telah terbunuh. Bagaimana aku bisa menunggu laporanmu? Mata Dong Liming memerah saat dia melangkah ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran dan berteriak. Yang mulia, Dong Liming punya sesuatu untuk dilaporkan. Silakan datang dan temui aku secepatnya. Apa? Kota Tian Suan telah rata dengan tanah. Anggota klanku telah terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Penjaga itu tercengang. Raungan Dong Liming bergema di seluruh Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Keheningan malam langsung pecah. Hem. Dong Liming. Mengapa dia datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran begitu larut malam? Para iblis dalam dan Lu Jiajin juga mendengar suara Dong Liming. Mereka berjalan keluar dari gua dengan curiga dan bergegas menuju pintu masuk. Segera. Diiringi suara sesuatu yang pecah di udara, kaisar mendarat di atas pintu masuk. Melihat Dong Liming yang sedih, kelopak matanya berkedut saat dia bertanya, apa yang terjadi? Yang mulia, Kota Tian Suan telah hilang, begitu pula anggota klan saya. Dong Liming tidak dapat lagi menahan rasa sakit di hatinya. Ia jatuh ke tanah dan menangis dengan sedih. Apa maksudmu? Sang kaisar menatapnya dengan kaget. Penjaga di sampingnya berkata, Yang mulia, dia baru saja mengatakan bahwa Kota Tian Suan telah rata dengan tanah, dan anggota klannya telah terbunuh. Apa katamu? Diiringi teriakan kaget, Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin bergegas mendekat dan mendarat di samping kaisar. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga juga ikut. Dong Liming mengatakan demikian. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Penjaga itu menatap setan batin dan berkata, Kelompok itu langsung memandang Dong Liming. Itu benar. Baru saja, sepuluh orang misterius bertopeng hantu datang ke Kota Tian Suan. Aku ingin bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan di sini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa dan mulai membantai kota itu. Seluruh kota Tian Suan, kecuali aku dan anggota klanku yang pergi berlatih, semuanya terbunuh. Dong Liming menangis sedih. Pria bertopeng hantu. Mata Iblis Batin dan Lu Ji Ajin bergetar. Dalam benak mereka, mereka tak dapat berhenti memikirkan dua pria bertopeng hantu yang tiba-tiba berlari keluar untuk menyerang mereka di lembah segudang setan. Mereka mengira bahwa keduanya dikirim oleh Dong King Yuan dan Dong Han Zong untuk berkomplot melawan mereka. Adapun topeng hantu di wajah mereka, itu untuk menyembunyikan identitas mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan membantai kota Tian Suan. Sepertinya, seperti dugaanmu, para pria bertopeng hantu ini adalah anggota pasukan ketiga. Kata setan dalam hati secara diam-diam. Mata Lu Ji Ajin berkedip. Kekuatan ketiga ini termasuk pihak manakah? Dimana mereka bersembunyi. Mengapa Kaisar dan yang lainnya tidak tahu apapun tentang hal itu? Sesaat kemudian, Kaisar, Dong King Yuan, Kun Peng, dan Dewa Naga akhirnya pulih dari keterkejutannya. Siapa mereka? Apakah kamu melihat wajah asli mereka? Kaisar mengepalkan tangannya dan menatap Dong Liming. Tidak. Tetapi tanpa berpikir panjang, mereka pasti dikirim oleh Qin Fei Yang untuk membalas dendam kepada kita. Dan mereka memiliki senjata ilahi dominator tingkat puncak. Kata Dong Liming. Qin Fei Yang. Sang Kaisar terbakar amarah. Pertama, Pegunungan Naga Langit, dan sekarang Kota Tian Suan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Dinasti Tengah adalah halaman belakangnya dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan? 4530. Mendesah. Sepertinya aku telah menjadi kambing hitam. Setan dalam mendesah. Tidak ada jalan lain. Hanya mereka yang bisa disalahkan. Lu Ji Ajin tidak bisa menahan senyum pahit. Itu benar. Saat ini, tidak peduli apa yang terjadi di Dinasti Tengah, hal pertama yang dipikirkan semua orang pastilah kelompok Qin Fei Yang. Yang Mulia. Pegunungan Naga Langit dan Kota Tian Suan mungkin hanya permulaan. Dewa Naga tiba-tiba berbicara. Kaisar terkejut dan segera melihat ke arah Pegunungan Naga Langit. Maksudmu? Ya. Sembilan klan besar lainnya mungkin menjadi target berikutnya. Dewa Naga mengangguk. Hati Kaisar hancur. Ia menatap iblis batin dan berkata, Aku akan menggunakan energi asalku untuk menutup gunung ibu kota Kaisar. Jangan pergi kemanapun dan cepatlah bangun kembali tubuhmu. Setelah itu, Sang Kaisar melambaikan tangannya dan gelombang energi asal melonjak keluar, membentuk penghalang besar yang sepenuhnya menutup gunung ibu kota Kaisar. Li Ming, Ikuti aku ke sembilan keluarga. Kaisar menatap Dong Li Ming dan berkata, Kemudian, Dia membuka terowongan ruang waktu dan pergi. Melihat punggung Kaisar dan Dong Li Ming, Dewa Naga, Dong Qingyuan dan Kun Peng mengerutkan kening. Kun Peng, Kamu juga harus berhati-hati. Para iblis dalam melirik Kun Peng dan berkata, Qin Fe Yang dan yang lainnya mungkin juga akan membalas dendam pada wilayah laut Kun Peng. Kun Peng mendengar dan berkata, Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka mungkin pergi kemana saja, Tetapi mereka tidak akan pergi ke wilayah laut Kun Peng. Begitu percaya diri, Setan dalam tercengang. Karena ada aturan dan batasan di wilayah laut Kun Peng. Itu terlalu merepotkan bagi mereka. Hanya Peng yang mencibir. Aku tidak menyangka kau mengenal mereka dengan baik. Kau bahkan tahu bahwa mereka takut pada masalah. Setan dalam dirinya terkejut. Kun Peng tidak peduli lagi dengan iblis dalam. Dia berbalik dan terbang menjauh. Dong Qingyuan dan Dewa Naga saling berpandangan dan kembali ke area kultivasi mereka tanpa berkata apapun. Prioritas utama mereka adalah merekonstruksi tubuh fisik mereka. Kalau tidak, bahkan jika Qin Fei Yang dan yang lainnya muncul di hadapan mereka, mereka hanya bisa menatap mereka tanpa daya. Mata para iblis dalam berbinar, dan mereka mengirimkan suara mereka, haruskah kita memberitahu badan utama? Bagaimana? Meskipun batu transmisi suara ilahi masih ada di sini, tanpa tubuh fisik, tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Lagipula, gunung ibu kota kekaisaran telah disegel oleh energi asal. Sangat merepotkan untuk pergi sekarang. Jadi, daripada khawatir membabi buta, lebih baik cepat-cepat merekonstruksi tubuh fisikku. Kita akan membicarakannya nanti. Pembantaian kota Tian Suan adalah masalah yang sangat besar, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya. Lu Jia Jin berbisik dan membawa pergi para setan batin, meninggalkan penjaga itu sendirian di pintu masuk dalam keadaan linglung. Pertama, mereka membantai pegunungan naga langit. Sekarang, mereka membantai kota Tian Suan. Orang-orang ini terlalu mengerikan. Yang paling penting. Kedua insiden itu terjadi tepat setelah pertempuran di Myriad Demons Valley. Baru saja berakhir, dan sekarang mereka telah menyebabkan insiden yang menggemparkan. Apakah orang-orang ini tidak tahu apa itu kelelahan? Lalu ada Kaisar dan Dong Liming. Mereka bergegas mendatangi sembilan klan besar, tetapi pada akhirnya, mereka tidak melihat pria bertopeng hantu itu lagi. Agaknya, pria-pria bertopeng itu sudah menduga bahwa Sang Kaisar akan mendatangi sembilan klan besar. Tanpa ragu-ragu. Kaisar menggunakan energi asal untuk mendirikan penghalang pertahanan bagi sembilan klan besar. Karena dalam menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya, hanya penghalang pertahanan energi asal yang efektif. Qin Fei Yang juga sangat polos. Sekarang, dia bahkan tidak tahu soal masalah ini, dan dia langsung menerima kesalahannya. Pagi selanjutnya. 5.000 tahun dalam sehari. Ribuan tahun telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Kelompok Qin Fei Yang terus maju dan terus maju. Akhirnya, mereka berhasil melucuti semua binatang buas dari kekuatan tertinggi mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak peduli. Kuncinya adalah Longchen. Ini adalah pekerjaan berat yang menguras kekuatan mental. Kalau mereka tidak istirahat di tengah jalan, mereka akan kelelahan sampai mati. Adapun binatang buas yang misteri utamanya telah dirampas, tidak ada pengecualian. Seperti Kaisar Iblis Ular Laut dan ratusan Raja Iblis di wilayah Laut Kunpeng, mereka untuk sementara ditekan di lembah penyegel jiwa. Qin Tua, mengapa kau tidak membunuh mereka saja? Frenzy bingung. Mengapa kamu ingin membunuh mereka? Bukankah lebih baik meninggalkan mereka untuk mengganggu Kaisar? Sebelum Qin Fei Yang berbicara, Serigala bermata putih menyeringai. Hah! Frenzy tercengang dan terdiam, kalian benar-benar kekanak-kanakan, tapi ini memang menarik. Mengapa kita tidak mengirim mereka ke gunung ibu kota ke Kaisaran sekarang? Sekarang! Qin Fei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Apa maksudmu? Frenzy bingung. Jika mereka tidak mengirim mereka ke gunung ibu kota ke Kaisaran, bagaimana mereka bisa mengganggu Kaisar? Mereka semua melihat Dong Qin bersama kita, jadi jika kita membiarkan mereka keluar sekarang, itu tidak akan menjadi kabar baik bagi keluarga Dong Qin. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dong Qin, yang berada di sebelahnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Fei Yang dengan heran. Dia sungguh-sungguh tahu bagaimana mempertimbangkannya. Tidak tersentuh. Dia sedikit tersentuh. Karena Dong Han Zong belum pernah tersentuh. Mungkin. Mengikuti kelompok orang ini tidak terlalu buruk. Setidaknya, dia bisa merasakan kepedulian dan perhatiannya sekarang. Kamu hanya tahu cara bicara omong kosong di sini, aku sudah menghitungnya. Pada saat ini, Long Qin berjalan mendekat dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia berkata, kami memperoleh lebih dari 400 ribu kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dan lebih dari 1 juta kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Lebih dari 400 ribu. Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Bahkan Dong Qin pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Itu benar-benar di luar imajinasi. Lebih dari 400 ribu hukum pamungkas cukup untuk menciptakan 60 ribu hingga 70 ribu pusat kekuatan kehendak surga. Menakutkan. Selain Qin Fei Yang dan yang lainnya, hukum pamungkas yang mereka peroleh di masa lalu mungkin dapat membentuk pasukan yang lebih mengerikan daripada tentara dewa kematian. Tidak buruk, tidak buruk. Kami tidak datang ke sentral dinasti dengan sia-sia. Frenzy kembali sadar dan tertawa keras. Qin Fei Yang juga tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, teratai api muncul dan semua hukum pamungkas diberikan kepada teratai api. He he. Gadis kecil, kamu sekarang menjadi wanita kaya sejati. Serigala bermata putih menatap teratai api dan memamerkan giginya. Mulut teratai api berkedut dan berkata tanpa berkata-kata, kamu seharusnya mengatakan bahwa aku adalah seorang manajer gudang. Kamu tidak mau. Biar aku saja. Saya sangat bersedia menjadi manajer gudang. Serigala bermata putih bergegas berlari untuk merebut cincin interspasial yang berisi hukum-hukum tertinggi. Mampu memegang begitu banyak hukum utama setiap hari, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa bahagia. Siapa bilang aku tidak mau. Kita bicarakan nanti saja. Sekalipun aku mau, kamu harus tanya dulu pada Kindage apakah dia mau. Teratai api melindungi cincin interspasial. Jika dia benar-benar memberikan hukum-hukum utama ini kepada serigala bermata putih, serigala bermata putih mungkin akan menjadi anak yang kaya. Inilah aset-aset Black Tortoise World. Dia harus menjaganya dengan baik. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap teratai api dan berkata, biarkan Pilupi dan Teta Wang menggunakan waktu untuk melatih murid-murid Aula Suci. Jangan khawatir. Mereka telah bekerja keras dan tidak pernah bermalas-malasan. Teratai api tersenyum. Kinfei yang mengangguk. Dengan Fire Lotus, Pilupi, Teta Wang, Pei Hongyu, dan Pei Dasen yang membantunya mengurus semuanya, dia benar-benar merasa jauh lebih santai. Karena itu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, ada batasnya. Dia harus memiliki beberapa orang yang dapat dipercaya dan cakep untuk membantunya. Berdengung. Pada saat ini, batu transmisi suara ilahi berdering. Kinfei yang tertegun. Dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan melihat ke bawah. Ternyata itu adalah Ji Xiaohu. Saat batu transmisi suara ilahi terbangun, sosok Ji Xiaohu muncul. Kin Dage, apakah kamu tidak berada di istana tuan kota? Melihat Kinfei yang dan yang lainnya, Ji Xiaohu buru-buru bertanya. Karena kemarin, ketika Kinfei yang dan yang lainnya meninggalkan rumah tuan kota lagi, dia tidak ada di sana. Kinfei yang dan yang lainnya tidak memberitahu dia, jadi dia selalu mengira bahwa Kinfei yang dan yang lainnya masih berkultifasi di halaman belakang. Tidak, ada apa? Kinfei yang was sespesius. Kalau begitu, kamu benar-benar pergi ke pegunungan Naga Langit dan kota Tiansuan. Kata Ji Xiaohu. Ketika dia menerima berita itu, awalnya dia masih tidak dapat mempercayainya. Dalam, Kinfei yang mengangguk. Namun kemudian, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan mengerutkan kening kota Tiansuan. Apakah kita pergi ke kota Tiansuan? Kamu sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, Anda telah melakukan hal yang sangat menggemparkan. Wajah Ji Xiaohu penuh dengan kekaguman. Tiba-tiba, dia melihat Dongkin dan berkata sambil tersenyum, Dewi juga ada di sini. Pipi Dongkin memerah. Dia melirik Kinfei yang dan yang lainnya dan mendapati bahwa mereka semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Ekspresinya menjadi semakin tidak wajar. Dia terbatuk dan menatap Ji Xiaohu, bertanya, kamu baru saja mengatakan bahwa kota Tiansuan juga dibantai. Dalam. Jika kamu tidak melakukannya, mengapa kamu bertanya padaku? Ji Xiaohu tersenyum. Kami tidak pergi ke kota Tiansuan. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Apa? Kamu tidak pergi? Lalu mengapa ada berita yang mengatakan bahwa kamu adalah orang yang membantai kota Tiansuan? Ji Xiaohu terkejut. Dia tahu karakter Kinfei yang dan yang lainnya, mereka semua adalah orang-orang yang berani bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karena Kinfei yang secara pribadi mengatakan bahwa mereka bukanlah orang yang melakukannya, maka pastilah orang lain. Bagaimana situasinya? Ceritakan lebih rincin. Frenzy mengerutkan kening. Mereka sudah terbiasa menjadi kambing hitam. Tapi sebagai kambing hitam yang besar, mereka masih harus mencari tahu caranya. Ji Xiaohu segera memberitahu Kinnan informasi yang didengarnya. Walaupun itu hanya kabar angin, namun hampir tidak ada bedanya dengan keadaan sebenarnya, yaitu kota Tiansuan dibantai oleh orang-orang bertopeng hantu. Pria bertopeng hantu. Mendengarnya, Kinfei yang dan yang lainnya saling berpandangan, dan mata mereka tiba-tiba berbinar. Ternyata orang-orang inilah yang membantai kota Tiansuan. Mereka berani. Kota Tiansuan adalah salah satu dari sepuluh kota super teratas, dan orang-orang di kota itu juga merupakan keturunan langsung dari Klandong. Mereka berani membantai kota itu secara terang-terangan. Sepertinya mereka memang orang-orang yang menentang dinasti Tengah, kalau tidak mereka tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Long Chen berbisik. Dalam. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, namun, asal-usul mereka benar-benar membingungkan. Membantai keturunan langsung sama saja dengan menentang dinasti Tengah dan Kaisar secara terbuka. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan. Hal yang paling penting adalah. Sekarang bahkan Sang Kaisar tidak mengetahui asal-usul orang-orang ini dan mengira bahwa merekalah pelakunya. Identitas orang-orang ini bagaikan misteri dan mustahil untuk mengungkapnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kota Tiansuan memiliki senjata dewa penguasa tingkat puncak. Serigala bermata putih menatap Ji Xiaohu, matanya berbinar. Dalam. Saya juga baru mengetahuinya. Ternyata sepuluh kota super teratas semuanya memiliki senjata ilahi pelindung. Semua senjata suci ini adalah senjata suci penguasa tingkat puncak, dan tugas mereka adalah melindungi klan dari sepuluh keluarga teratas. Tetapi mereka mungkin tidak menyangka akan bertemu dengan pria bertopeng hantu yang mengerikan ini. Ji Xiaohu mencibir. Tak ada simpati di matanya, melainkan pandangan menyombongkan diri. Senjata pelindung ilahi. Serigala bermata putih terdiam. Kinzi kecil telah meramalkannya lagi. Tapi itu sungguh menggoda. Jika ke sepuluh senjata dewa dominator tingkat puncak ini semuanya ada di tangan mereka, bukankah kekuatan keseluruhan alam kura-kura hitam akan melonjak pesat dalam sekejap? Saudara Wolf, saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan ide-ide yang tidak realistis ini. Ji Xiaohu melihat ekspresi Serigala bermata putih dan tertawa. Hah. Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Konon, saat ini bukan hanya gunung ibu kota kekaisaran saja, melainkan sembilan kota super pun telah dilindungi oleh kaisar dengan kekuatan asal. Kata Ji Xiaohu. Berengsek. Serigala bermata putih menjadi bingung dan jengkel ketika mendengar hal ini. Dilindungi oleh kekuatan asal. Apakah itu perlu? Setidaknya beri dia kesempatan. Tiba-tiba, Mu Qing berkata, menurutku, kita tidak bisa disalahkan begitu saja. Qin Fei Yang dan yang lainnya tertegun dan berbalik untuk melihat Mu Qing. Mu Qing bertanya, tahukah kau seperti apa rupa kedua pria bertopeng yang mencarimu di lembah es kemarin? Mendengar ini, senyum mengembang di wajah Qin Fei Yang saat dia mengangguk, aku tahu. Karena kamu tahu seperti apa rupa mereka, bukankah mudah untuk menemukan sarang mereka? Mu Qing tertawa. Mendengar ini, Frenzy dan yang lainnya juga menunjukkan senyum cerah di wajah mereka.